Kitab Pusaka Jilid 19 Mendadak terdengar si ular berekor nyaring berpekek nyaring, seluruh tubuhnya melejit ke tengah udara, sepasang telapak tangannya berubah menjadi serangan cakar, dengan sepuluh jari tangan yang dipatangkan lebar-lebar, ibarat burung elang ma'urkam kelinci, dia langsung saja menerjang ke atas tubuh Toan Insian Chu. Nampaknya keadaan Toan Insian Chu jadi amat kritis dan keselamatan jiwannya terancam. Di saat yang sangat gawat itulah, mendadak berkumandang suara pekehkan nyaring dari dalam rumah kayu itu, disusul kemudian nampak dua sosok bayangan manusia melesat keluar lewat jendela seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Bayangan manusia yang pertama muncul ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, sementara bayangan yang lain mengikuti di belakangnya dengan gerakan yang tak kalah cepatnya. Begitu menyaksikan kemunculan orang tersebut, Heng Si Chin Jin Tahbu kalau bintang penolongnya telah muncul, semua perasaan risau dan masgul yang semula menyelimuti perasaannya, kini tersapu lenyap hingga tak berbekas. Tampak bayangan manusia yang muncul di tengah harna terlebih dahulu tadi sama sekali tidak merubah gerakan badannya, dia langsung menerobos ke tengah-tengah antara si ular berekor nyaring Bian Punci dengan Toan Insian Chu berdua. Belam suatu benturan keras berkumandang. Memecahkan keheningan. Angin pukulan yang dilepaskan si ular berekor nyaring seolah-olah membentur di atas sebuah diniik yang tebal saja. Angin pukulannya segera mental balik dan mendorong tubuhnya hingga tergetar mundur sejauh beberapa langkah dengan sempoyongan. Dengan bersusah payah dia harus menjaga keseimbangan tubuhnya, sebelum pada akhirnya berhasil mengendalikan tubuhnya secara dipaksakan. 0000000000 Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Toan Insian Chu segera menjatuhkan diri berguling ke samping tubuh gurunya, jantung serasa berdebar keras, andai kata Sumatian Yeu tidak muncul pada saatnya untuk menyelamatkan selembar jiwanya, mungkin dia sudah tewas semenjak tadi. Waktu itu, sebenarnya si ular berekor nyaring bayis punci masih diliputi perasaan terkejut bercampur kaget, ketika ia mendungakan kepalanya dan mengetahui kalau orang yang menyelamatkan Tia yang barusan tak lain adalah musuh bebu yutannya, Dia menjadi amat terkesiap, diam-diam dia mengeluh. Sumatian Yeu dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu memandang sekejap ke arah si ular berekor nyaring, kemudian sapanya. Biantai hiap, kalau bukan jodoh tak akan bertemu, kau kaget? Tidak menyangka kalau aku yang datang bukan? Si ular berekor nyaring bian punci tertawa seram. Heeh, heeh, aku mengira siapakah yang bernyali. Harimau sehingga berani mengginggu pekerjaan Toa yang rupanya kasih bocah keparat. Kebetulan sekali kita saling bersua kembali, aku memang sedang risau karena tak bisa menemukan jejakmu di dunia ini, tak nyana kalau kau malah menghantar diri sendiri ke hadapanku. Di pihak lain, ketika si harimau angin hitam lingkong menyaksikan kemunculan Sumatian Yeu di situ, serta merta. Dia meninggalkan lawannya tipis suseng dan bergeser ke arah Sumatian Yeu. Bihang Sian Cuan Palan pun segera turut munculkan diri pula di sisi arena. Dari dalam sakunya Sumatian Yeu mengeluarkan lencana emas tersebut, kemudian tanyanya dengan gusar. Biantai hiap, dari mana kau dapatkan lencana emas tersebut? Paras mukasi ular berekor nyaring bian punci berubah hebat begitu menyaksikan lencana emas tersebut. Tapi sesat kemudian telah menjadi tenang kembali, dia tertawa dingin lalu serunya dengan ada yang menyeramkan. Heeh, 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 benda itu merupakan. Benda milik toanya, kau tak usah mengurus dari mana ku peroleh benda terbut. Betul-betul orang iblis yang berakal licit bian punci masih pandai berlagak pilon lagi. Melotot gusar sepasang mete Sumatian Yeu setelah mendengar ucapan itu, dengan wajah memerah bentaknya lagi. Memangnya benda itu milikmu pribadi? Soal itu tak usah kau tanyakan, sebab kau tidak berhak untuk menyelidiki aku. Sumatian Yeu segera membalikan telapak tangannya memperlihatkan tulisan yang terukir di atas lencana emas mana, kembali dia berseru dengan lantang. Bajingan keparat. Kau anggap anak muda gampang diipu. Terus terangku beritahukan kepadamu, benda ini milik Xiaoya, ditinjau dari munculnya benda tersebut di tanganmu, berarti kaulah yang membunuh orang tuaku, kaulah yang telah membakar rumahku, ayo mengaku. Si ular berekornya ringbian punci tertawa seram. Heeh, heeh, kalau memang toh ayah yang melakukan. Mau apa kau? Memangnya kau sanggup melalap diriku bulat-bulat. Hawa amarah Sumatian Yeu sudah tidak terbendung lagi, sambil tertawa panjang dia menubruk ke muka dengan jurus OHO Upuyo, hari mau lapar menerkam domba, dia langsung mencengkeram wajah si ular berekornya ringbian punci. Serangan yang dilancarkan oleh Sumatian Yeu dalam keadaan gusar ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan jurus serangan yang amat dasyat sekali, menanti bian punci menyadari akan bahaya, cakar maut tersebut sudah muncul di hadapannya. Dengan gugupiaan punci menyingkir ke samping, sekalipun berhasil meloloskan diri dari cengkeraman itu toh dadanya yang kena tersambar, lamat-lamat terasa sakit. Gagal dengan serangannya yang pertama, tentu saja Sumatian Yeu tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, dia maju ke depan, serangan cakarnya berubah menjadi pukulan telapak tangan dan langsung membacok tubuh musuh. Ketika berlangsungnya pertarungan sengit di atas perahu besar di tengah telaga tongting ou kemarin, dia telah menderita kerugian yang cukup parah. Orang kuno bilang, sekali terpagut tular, selama hidup ngeri dengan tali. Begitu pula keadaannya dengan si ular berekornya sering bian punci sekarang, baru saja Sumatian Yeu melepaskan pukulannya, bian punci sudah melompat mundur dengan terbirit-birit karena ketakutan. Keadaan mana tak ubahnya seperti semacam permainan dia selalu berusaha keras untuk menghindari bentrokan langsung dengan anak muda tersebut. Dengan begitu, Sumatian Yeu malah berhasil menduduki posisi di atas angin dan berada di pihak yang memotori serangan. Pertarungan antara jago lihai, paling pantang kalau keadaan dikuasai lawan, apalagi Sumatian Yeu memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Begitu berhasil merebut posisi yang mengguntungkan, dia segera mengembangkan ilmu Tai Kim Tzu Leong Chiang Yang. Amat lihai itu serta melepaskan serangkaian serangan berantai yang meluncur bagaikan gulungan ombak di sungai Tiangkang. Dalam waktu singkat angin pukulan menderu-deru, bayangan tangan berlapis-lapis, seperti gulungan awan hitam yang menyelimuti seluruh angkasa, si ular berekornya ringbian punci segera terjerumus dalam kepungan musuh. Si harimau angin hitam limkong yang menonton jalannya pertarungan dari sisi Arna, dengan cepat menyadari betapa berbahayanya keadaan rekannya itu diam-diam dia menghimpun hawa murninya, lalu sambil berpekek nyaring dia menerjang masuk ke Arna pertarungan. Begitu orangnya tiba, sepasang lengannya memainkan dua kuntum bayangan kepalan yang menerobos di antara tubuh kedua orang itu, bentaknya keras-keras. Tahan. Waktu itu, si ular berekornya ringbian punci yang terjerumus dalam kepungan sedang gelisah dan berusaha untuk melepaskan diri dari kepungan lawan, maka begitu menyaksikan si harimau angin hitam limkong menyerbu ke Tengah Arna, dia segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri dari kepungan lawan yang dasyat. Suma Tian Yew naik darah apalagi setelah menyaksikan harimau angin hitam limkong mencampuri pertarungan mereka, serta merta semua amarahnya dilimpahkan ke atas tubuh orang ini. Dengan mempergunakan ilmu hengtoan wusan, awan memotong bukit U, dia bacok tubuh limkong keras-keras. Pingin mampus bentak si harimau angin hitam limkong dengan penuh hamarah. Sepasang lengannya yang menerobos ke depan dipisahkan di tengah jalan, lalu dengan jurus Yew Mahun Tiong, kuda liar membelah hulu, dia tahan serangan musuh dengan kekerasan, kemudian sambil mendesak kehadapan sumatian Yew serunya. Sebelum urusan menjadi jelas, lebih baik jangan menyerang secara membabi buta, sebenarnya apa maksudmu mendengar perkataan tersebut sumatian Yew tidak melancarkan serangan lagi, dia berdiri tegak di sana dan menyahut dengan suara sedingin salju. Bukti sudah berada di sini, masa kalian hendak mungkir? Orang shilim apabila kau hendak mencampuri urusan ini, sawya akan sekalian memperhitungkan dirimu, sekalian boleh maju bersama-sama untuk menghadapiku. Si Harimau Angin Hitam Limkong adalah manusia cerdik yang amat satu icik, sudah beberapa kali dia mencoba kepandaian silat dari sumatian Yew, dan dia cukup menyadari bahwa pertarungan satu lawan satu tak mungkin bisa mereka ungguli. Sebaliknya bila mereka harus maju bertiga, kecuali pihak lawan masih terdapat dua bersaudara Tia, di situ pun berdiri seorang tokoh dunia persilatan yang lihai, berbicara soal jumlah orang maupun kekuatan nyata, mereka masih bukan tandingan orang. Maka dia pun lantas mengambil keputusan untuk angkat kaki dan kabur saja dari situ. Pepatah bilang, selama gunung masih hijau, tak usah khawatir kehabisan kayu bakar. Bagi seorang lelaki sejati, asal masih bisa bernapas setiap saat masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Begitulah, setelah mengambil pertimbangan dalam hatinya, maka dengan wajah yang aneh dan tertawa licik, Lim Kong si hari mau angin-angin hitam itu segera berkata, Siow Hiap, kau jangan memfitnah orang semaunya sendiri, maksudku apakah kau tidak salah mencari sasaran? Heeh, 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 omong kosong. Bukti yang nyata sudah berada di depan mata, masa dapat salah lagi? Orang siin, kau tak usah menggunakan siasat untuk kabur, Siow Hiap bukan seorang bocah berusia tiga tahun yang gampang ditipu dengan semaunya sendiri, mengerti? Paras muka si hari mau angin hitam Lim Kong tampak amat tenang, katanya segera sambil tertawa seram. Siow Hiap, kera kerjamu terlalu kaku, kalau menuduh orang pun sekehendak hatinya sendiri, kau anggap dia yang telah membantai keluarga Asuma. Bukti sudah berada di depan mata, tak usah kau banyak ngebacot lagi, tukas Sumatian Yew. Seandainya masih ada orang lain jengek si hari mau angin hitam Lim Kong sambil tertawa dingin. Jelas hal ini tidak mungkin. Seandainya aku dapat menyebutkan nama orang itu. Apa yang hendak kau lakukan hari mau angin hitam Lim Kong mendesak terus lebih jauh? Sumatian Yew segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 kau adalah orang di luar garis, bagaimana mungkin bisa mengetahui akan hal ini? Seandainya masih ada orang lain, mengapa orang si Bian itu jadi gelagapan dan tak mampu menjawab? Si hari mau angin hitam Lim Kong tertawa seram pula. Siow Hiap hanya pintar sesaat. Bodoh di lain waktu. Seandainya Bian punci bersedia menjawab, apakah kau akan mempercayainya? Mendengar perkataan tersebut, Sumatian Yew segera berpikir di dalam hatinya. Perkataan ini memang masuk di akal juga, coba lihat dulu apa yang dia katakan sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Sementara dia masih termenung, si hari mau angin hitam Lim Kong telah berkata lebih jauh. Orang yang melakukan pembantaian terhakan orang tuamu dan membakar perkampungan Sumakeh Cheng tempoh hari adalah Sip Hyat Jinmu, manusia iblis penghisap darah, Pichang Hei. Waktu itu Bian punci sedang terjebak dalam keadaan bahaya, Sip Hyat Jinmolah yang telah menolong selembar jiwanya. Berdebar keras jantung Sumatian Yew setelah mendengar perkataan itu, paras mukanya segera berubah hebat, cepat bantahnya. Mengapa lencana emas tersebut bisa terjatuh ke tangan orang Sip Hyat Jinmolah tersebut? To'aya yang kena ditawan merasa peristiwa tersebut sebagai suatu ai besar sambung si ular berekornya Ring Bian punci dengan cepat, lencana emas itu ku minta dari Sip Hyat Jinmolah sebagai kenang-kenangan. Mendengar ucapan mana, sekali lagi Sumatian Yew tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 orang Sip Hyat Jinmolah, perkataanmu yang pertama sangat bertentangan dengan ucapanmu yang terakhir, kau mengatakan bahwa tertawanmu merupakan ai, kalau toh dendamu berhasil dibalas, mengapa pula harus meninggalkan lencana emas tersebut sebagai kenangan? Apakah tindakan seperti ini tidak melanggar suatu kebijak tanaan? Berbicara sampai di situ, sepasang matanya segera melotot besar, mencorong sinar tajam dari balik matanya, sambil menahan rasa geram sepera bendraknya keras-keras. Bajingan keparat, menurut pengakuan musib Hyat Jinmolah adalah dalangnya, So'ya pasti akan menyelidiki persoalan ini sampai tuntas untuk membuktikan kebenaran dari pengakuanmu hari ini, tapi, meski hukuman mati bisa dihindari, jangan harap kau bisa lolos dari hukuman hidup. Si ular berekornya ringbian panci segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Heeh, 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 bocah keparat, kau wanggasptoaya benar-benar jari kepadamu. Aku orang sibian adalah seorang lelaki jantan, kalau memang ada kepandayan, ayolah dikeluarkan semua. Suma Tian Yee U tidak banyak berbicara lagi dia segera membalikan tangannya mencabut pedang yang tersoran di punggung. Krieng diiringi suara demtingan nyaring, tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang sepanjang tiga depa, itulah pedang mestika Kit Hang Sin Kiam. Paras mukasi ular berekornya ringbian punci berubah amat serius setelah menyaksikan pedang Kit Hang Sin Kiam tersebut, dengan perasaan bergetar keras pikirnya. Rupanya kau adalah ahli waris dari orang siwan, tak heran kalau dia begitu sombong dan tak kabur, HMMM. Memangnya orang siwan tersebut bisa menggertak aku sementara dia menggerutu di hati, mendadak terdengar. Suma Tian Yee U mementak keras. Bajingan busuk, bila tahu diri cepat cokel keluar sebuah biji matamu, hari ini sawya akan membuka jaring dan untuk sementara waktu tak akan membunuhmu, apabila sawya telah berhasil menemukan sip hiat jinmu dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, HMMM, sekalipun kau hendak bersembunyi sampai di ujung langit pun jangan harap bisa lolos dari pengejaranku. HMMM, bocah busuk, siapa yang bakal hidup siapa yang bakal mati masih sukar untuk diduga, kau anggap dengan mengandalkan ucapan tersebut lantas bisa menggertak to'aya. Selesai berkata, dari dalam sakunya dia mencabut keluar pedang buan liong tu'andalannya. Begitu golok mestika sudah berada dalam genggaman, tampaknya nyali si ular berekor nyaring bian punci pun turut menjadi lebih besar, sikap sombongnya yang semula tak nampak kini menghiasi kembali paras mukanya, senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya. Mendadak dia tertawa aneh, golok boan liong tu'anya menciptakan selapis cahaya tajam yang langsung membacok ketubuh sumatian Yee U, bentaknya dengan suara aneh. Kalau bukan kau tentu aku, mari kita berdua lebih dulu. Sumatian Yee U yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi geli, pikirnya diam-diam. Aku tidak meringkus nyawamu pun sudah merupakan suatu kemujuran bagimu, sekarang masih berani berlagak sok buas di hadapanku, HMMM, bedebah yang tak tahu diri. Sementara dia masih termenung, serangan ujung golok lawan sudah menusuk datang. Sumatian Yee U segera mengawasi mata golok tersebut lekat-lekat, menanti cahaya berkilat dari ujung golok itu, mendadak dia membentak dengan suara keras. Lepas golok. Berbareng dengan suara bentakan itu, bayangan manusia lenyap dari pandangan, menyusul kemudian terdengar suara dengusan tertahan bergeman memecahkan kebeningan. Golok boan liong tu' yang semula berada di tangan si ular berekornya Nsbyan Putci, tahu-tahu sudah terlepas dari genggaman dan mencelat ke udara. Si ular berekornya Nsbyan Putci merasakan sekujur tubuhnya bergetar keras, dengan perasaan terkejut bercampur tercengang, buru-buru dia melompat ke samping. Tentu saja sumatian Yee U tak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja sambil tertawa panjang serunya dengan lantang. Kena. Tampak cahaya pedang Kit Hang Kiam berkelebat lewat, menyusul kemudian terdengar si ular berekornya Nsbyan Putci menjerit kesakitan. Begitu berhasil dengan serangannya, sumatian Yee U tidak mendesak lebih jauh, ia segera mundur kembali ke posisinya semula dengan sekulum senyuman kemenangan menghiasi ujung bibirnya. Ketika berpaling ke arah si ular berekornya Nsbyan Putci, tampak sepasang tangannya menutupi wajahnya rapat-rapat sementara darah segar bercucuran dengan deras, rupanya dia sudah kehilangan sebuah biji mati sebelah kirinya. Bian Putci memang seorang yang hebat, dia tidak mengeluh atau merintih, sambil menutupi matanya dengan tangan sebelah, ia berjalan ke tempat gelok Boan Leong Tunya jatuh dan memungutnya. Kemudian sambil membalikan mete, dengan mete, tunggalnya yang mencorongkan sinar kebencian ibarat ular beracun sedang mencari mangsa, dia melotot sekejap ke arah sumatian Yee U dengan gusar, lalu tanpa menyapa si harimau angin hitam lingkong dan si setan muka hijau. Siang Tam lagi, dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ dengan kecepatan luar biasa. Kepergian si ular berekornya Nsbyan Putci yang membawa perasaan dendam ternyata menimbulkan badai pembunuhan berdarah dalam dunia persilatan di masa mendatang, kejadian ini tentu saja tak pernah diduga oleh sumatian Yee U. Sementara itu, si harimau angin hitam lingkong yang menyaksikan sumatian Yee U berhasil melukai bian punci hanya di dalam sekali gebrakan saja, kontan hatinya menjadi terkesiap, dalam keadaan demikian dia tak berani berdiam di sana lebih lama lagi. Buru-buru dia menjurah kepada Heng Si Chin Jin, kemudian katanya, aku akan mohon diri lebih dulu, apabila selama ini aku mengganggu ketenanganmu, harap sudi dimaafkan. Selesai berkata, dia lantas menarik tangan adik seperguruannya si setan muka hijau dan segera berlalu dari situ. Si harimau angin hitam lingkong adalah seorang jagoan yang terhitung tokoh kelas 1 dalam dunia persilatan, kalau di masa lalu dia pernah mendorong sumatian Yee U hingga tercebur ke dalam selokan, maka kali ini tiba gilirannya yang kabur terbirit-birit seperti anjing kena digebuk. Padahal dalam kenyataannya dia amat juri terhadap Heng Si Chin Jin, orang bilang, manusia punya nama, pohon punya bayangan. Heng Si Chin Jin adalah seorang pendekar besar pada generasi yang lalu, nama besarnya sudah termasyur sampai di mana-mana dan menggetarkan dunia persilatan, boleh dibilang setiap umat persilatan yang berada di dunia ini mengetahui tentang kelihayannya. Si harimau angin hitam lingkong mempuryai janji dengan tia si kakak beradik, sama sekali tak menyangka kalau kedua orang muda-mudi itu murid Heng Si Chin Jin. Maka dari itulah, setelah dilihatnya keadaan tidak menguntungkan, dia segera angkat kaki dan melarikan diri terbirit-birit. Di samping itu, penampilan ilmu gerakan tubuh yang dilakukan sumatian Yee U tadi amat hebat dan melebih keampuhannya di masa. Lampau, baik dalam-dalam ilmu pukulan ataupun di dalam ilmu pedang, hampir semuanya dapat menjegoi dunia persilatan, terutama sekali kepandainya dalam menangkis golok mestikabian punci dan gerakannya mencongkel biji meterekannya, boleh dibilang cukup membuatnya terbelalak dengan jantung berdebar keras. Dia segera sadar, apabila sekarang tidak angkat kaki untuk menyelamatkan diri, bisa jadi nanti akan menemui kesulitan besar. Padahal kemenangan yang berhasil di raih sumatian Yee U tadi hanya merupakan semacam pertaruhan saja, seandainya dia tak memiliki dasar tenaga dalam yang sempurna dan ilmu silat yang tinggi, sulit untuk mencapai tingkat tantan seperti itu. Andai kata ilmu silat yang dimiliki si ular berekornya ringbian punci lebih hebat setingkat lagi, sudah dapat dipastikan sumatian Yee U akan mendapat malu dan kehilangan muka. Begitulah, sambil memandang ketiga orang iblis bengis itu pergi jauh, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tipit suseng tiacuan segera berjalan ke sisi sumatian Yee U dan menepuk bahunya sambil memuji. Hyante, sungguh hebat gerakan tubuhmu, Inheng merasa tak mampu untuk mengejar kelihayanmu itu. Ah ah ah, kemenangan tersebut kuraih secara uamak untungan saja, boleh dibilang kemenangan yang diperoleh dengan menyerempet bahaya sahut sumatian Yee U sambil tetap merendah. Toan Inh Sian Chu juga segera maju ke depan sambil mengucapkan rasa terima kasihnya atas pertolongan yang telah diberikan pemuda tersebut kepadanya. Sumatian Yee U segera mengucapkan beberapa patah kata merendah. Sementara semua orang sedang berbincang-bincang dengan gembira, mendadak terdengar hengsi cincin berseru. Hyante, kau tertipu. Sumatian Yee U segera berpaling, lalu tanyanya dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti. Sungguh, dalam hal apa aku tertipu hengsi cincin tersenyum. Apakah Hyante percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bianpun Chi dengan Limkong tadi? Setengah percaya setengah tidak, asal aku berkunjung ke tempat tinggal Sip Hyat Jin Mo dan menanyakan persoalan ini kepadanya, Bukankah masalahnya akan menjadi jelas? Hengsi cincin segera tertawa terbahak-bahak. Haaaha, 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 apakah tidak pernah kau bayangkan bahwa gurunya si hari mau angin hitam Limkong dengan Sip Hyat Jin Mo selama ini tidak akur hubungannya, bahkan selalu saja saling bermusuhan? Sudah jelas Lim Kong sengaja melimpahkan bibit bencana tersebut kepada orang lain agar kau menghadapi Sip Hyat Jin Mo dengan sepenuh tenaga, sementara mereka akan menjadi nelayan beruntung yang tinggal memungut hasilnya. Mendengar keterangan mana, Sumatian Yew menjadi sadar kembali, kontan saja keningnya berkerut dan sorot matanya berlilat, seakan-akan ia hendak mengejar musuhnya pada saat itu juga. Heng Si Chin Jin yang menyaksikan kejadian itu, segera berkata lagi sambil tertawa. Hyantit, lagi-lagi kau mengidap penyakit yang aneh, masa bagi orang muda, selamanya terburu nafsu dan tidak sabaran, bahkan kadangkala melakukan pekerjaan semaunya senin diri tanpa berpikir panjang, akhirnya seringkali akan menyesal sepanjang masa. Makanya dalam menghadapi persoalan apapun, kau harus mencari bukti yang jelas lebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih jauh. Berbicara sampai di situ, dia berhenti sejenak, kemudian sambungnya lebih jauh. Bagi orang persilatan, yang terpenting adalah kesetiaan kawan, asalkah sudah mempunyai buku yang jelas, maka jangan khawatir kalau tiada orang yang bersimpati kepadamu. Sampai pada waktunya, orang-orang pasti akan membayar usahamu itu dan harapanmu untuk membalas dendam pasti akan terwujud. Ambil misalnya seperti Bikunlun Siawigoan, meski orang persilatan yang menyanjungnya dan membela dia amat banyak, tidak sedikit pula yang menentangnya dan berusaha untuk melenyapkannya dari muka bumi, Maka dari itu di dalam mengimbil segala tindakan terutama untuk melenyapkannya, kau harus bertindak berhati-hati, jangan sampai menimbulkan kemarahan orang banyak, sebab kalau sampai demikian maka kau akan terjerumus dalam posisi seorang diri, kau akan mengalami nasib seperti paman muan liang, di mana akhirnya harus mati dalam keadaan mengenaskan. Ucapan tersebut diutarakan dengan kata-kata yang tegas, membuat Sumatian Yeu merasa terharu sekali. Dalam hati kecilnya dia mengambil keputusan bila urusan di Tibet telah beres, dia akan berangkat ke Bukit Soatsan untuk mencari Sip Hyat Jinmo kemudian melaksanakan rencananya untuk membalas dendam. Demikianlah Sumatian Yeu berdiam selama beberapa hari di puncak Bukit Kunsan, tapi berhubung dia sangat memikirkan perjalanannya ke Tibet sehingga makan tak enak tidur tak nyenyak, akhirnya dia memohon diri kepada Heng Si Chin Jin untuk melanjutkan perjalanannya menjuk ke Tibet. Bihang Sian Chuan Palan tak dapat melawan bujukan dari Toan Ing Sian Chuan sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk tetap tinggal di sana. Tipit Su Seng Tia Chuan segera berjanji berapa waktu kemudian akan mengajak mereka berdua untuk menantikan kepulangan Sumatian Yeu. Padahal Chong Leong Lo Sian Jin telah berpesan kepada Sumatian Yeu ketika hendak meninggalkan Gua Hui Im Tong tempoh hari, bahwa perjalanannya menuju ke Tibet hanya boleh dilakukan oleh dia seorang diri dan tidak diperkenankan mengajak orang lain, berhubung urusan itu menyangkut rahasia langit, orang yang terlalu banyak malah lebih mudah menimbulkan hal-hal di luar dugaan. Atas dasar alasan itulah, Sumatian Yeu tak berani memaksa Bihang Sian Chuan untuk mendampinginya. Dikala Bihang Sian Chuan Pek Lan harus berpisah dengan Sumatian Yeu, tentu saja merasa berat hati dan sedih sekali, sebab bagi manusia, berpisah dengan kekasih memang merupakan suatu peristiwa yang berat hati. Akibatnya Toan In Sian Chuan harus menahan kekecutan hatinya menyaksikan adegan mana, ia merasa sedih dan perasaannya serasa saling bertentangan satu sama lainnya. Hari ini, udara yang menyelimuti jalan raya menuju ke kota siang yang amat panas, matahari bersinar terik seperti hendak menyengat badan, orang yang berlalu lalang pun amat sedikit. Di depan pintu sebuah warung di tepi jalan Kuhing, tampak beberapa orang saudagar sedang duduk melepaskan lelah, mereka seakan-akan merasa tak tahan dengan udara panas yang amat menyengat badan itu. Saat itulah dari kejauhan sana nampak seseorang berjalan mendekat dengan langkah yang gontai, di atas dadanya seakan-akan digantungi dengan batu cadas seberat ribuan kati. Setiap kali berjalan beberapa langkah, tubuhnya seakan-akan terperosok ke muka dengan sempoyongan, seakan-akan harus bersusah payah untuk mempertahankan langkahnya saja. Beberapa orang saudagar yang sedang duduk di depan warung itu serentak berpaling menyaksikan keadaan orang itu, salah seorang di antaranya berkata. Orang itu sudah hampir roboh, hai Lim Loji, bagaimana kalau kita kesana untuk memayang tubuhnya? Yang disebut Lim Loji adalah seorang kakek yang berusia 50 tahunan, tampak dia mengangkat cawan air tehnya dan menghirup setegukan lalau sahutnya sambil menggeleng. Lebih baik masing-masing orang mengurusi persoalan sendiri dan tak usah mencampari urusan orang lain. Bagi kita yang sering melakukan perjalanan jauh, kalau bisa tidak mencampuri urusan orang, hal mana lebih baik lagi. Orang yang menunjukkan usul tadi segera mendengus, HMM, kalau setiap orang yang berada di kolong langit. Mempunyai mental seperti kau semua, jadi apakah dunia kita ini? Loh Kang, seru Lim Loji dengan perasaan mendongkol, kau tidak tahu apa lihat kau memang tidak terbiasa melakukan perjalanan jauh, ketahuilah berkelana dalam dunia persilaptan bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tempo hari, lohupun seperti juga kau sekarang, suka mencampuri urusan orang lain, Ming rasa tidak terima kalau menyaksikan hal-hal yang tak adil, aku turun tangan menolong seorang nyonya yang sedang terluka parah, akibatnya terjadi suatu peristiwa yang hampir saja mengorbankan selembar nyawa tuaku. Mengapa orang Shikang itu ikut menimbrung dengan perasaan amat-amat tertarik? Baru saja kakek Lim hendak menjawab, tampaklah orang yang berada di tengah jalan itu sudah sampai di depan mereka dengan keadaan lemah dan napas tersengal-sengal, kemudian diiringi suara nyaring dia terjatuh ke tanah dan merintih tiada hentinya. Semua orang yang menyaksikan keadaan orang itu, nyaris nasi mereka muntah keluar. Ternyata dia berusaha 60 tahunan, mengenakan pakaian compang camping dengan kepala mengenakan ikat kepala sebagai seorang sastrawan, tubuhnya penuh dengan salep obat dan bau busuk menyebar kemana-mana, sepatunya terbuat dari kain dengan beberapa ekor lalat menempel di sekitarnya, ini menandakan kalau sepatunya berbau busuk sekali. Kalau kau mengatakan dia sebagai pengemis, sesungguhnya tidak mirip sebab seorang pengemis tidak akan mengenakan pakaian berdan dan seorang sastrawan. Kalau dibilang dia adalah seorang sastrawan, rasanya hal ini seperti suatu penghinaan buat kaum sastrawan lainnya. Perlu diketahui, pada masa itu orang lebih memandang tinggi mereka yang tahu tentang sastra daripada ilmu silat Asalkan kau mengetahui dua huruf saja maka kau akan disanjung orang, apabila jika kau adalah seorang sastrawan yang menguasai seni dan sastra, bisa jadi setiap orang akan menyanjungmu setinggi langit. Beberapa orang saudagar itu sudah terbiasa melakukan perjalanan ke utara maupun selatan sungai besar, pengalaman mereka amat luas dan banyak kejadian aneh yang pernah dijumpainya, namun belum pernah mereka menyaksikan manusia seaneh kakek tersebut. Dengan suara liris saudagar si Kang itu membisik kepada ketiga orang rekan lainnya. Orang ini sudah hampir mati, kalau diihat dari tampangnya entah sudah berapa hari dia menderita kelaparan, mari kita membuat kebajikan dengan memberikan makanan padanya. Mendengar perkataan tersebut, kakek Lim segera menggoyangkan tangannya berulang kali sambil mencegah. Jangan, jangan bertindak sembarangan, apakah kau menganggap perkataanku tadi sebagai angin yang berlalu? Kalau kau sudah tak ingin hidup lagi, berikanlah hidangan tersebut kepadanya. Orang si Kang itu berusia 40 tahunan, meski kaya namun jadi orang sosial dan suka membantu kau melemah, kendatipun kakek Lim memberi peringatan berulang kali, namun dia sama sekali tidak ambil peduli. Dia ambilnya semangkuk nasi, diberi berapa macam sayur dan dihantar ke depan sastrawan Rudin itu sembari berseru. Lut yang, makanlah nasi ini untuk menanggal perutmu yang sedang lapar. Sastrawan tua itu berhenti merintih dan mengawasi orang si Kang itu sekejap, kemudian dengan perasaan berterima kasih diterimanya nasi tersebut dengan tangan gemetar, kemudian dilahapnya dengan amat rakus. Tak selang berapa saat kemudian, hidangan tersebut sudah tersapu lenyap hingga tak berbekas. Selesai bersantap, dengan susah payah dia merangkak bangun dari tanah dan meletakkan mengkuk dan sumpit itu ke meja, kemudian serunya dengan parau. Arak, aku minta arak menyaksikan kejadian itu, si kakek Lim segera tertawa terbahak-bahak, segera jengeknya. Sudah diberi nasi, masih minta arak, orang ini benar-benar kebangetan sekali, rupanya semua harta kekayaannya dibikin ludas oleh arak. Kemudian sambil berpaling ke arah lelaki setengah umur si Kang itu dan berkata lebih jauh. Bagaimana? Loh Kang, lebih baik jangan mencampuri urusan orang lain, daripada mencari kesulitan bagi diri sendiri. Seusai berkata, dia lantas menunjukkan sikap yang gembira menyaksikan kesusahan orang. Saudagar si Kang itu Jin Hao, dia memang seorang yang sosial dan berhati mulia, hatinya merasa sangat tak puas sesudah mendengar perkataan dari kakek Lim. Sambil mengebrak meja, dia memesan sepoci arak dan segera ujarnya kepada sastrawan Rudin itu. Bot yang, silahkan duduk, minumlah arak sebelum pergi. Sastrawan Rudin itu tidak sungkan-sungkan, dia segera duduk, mengangkat poci arak tersebut dan diteguk dengan lahapnya. Dalam waktu singkat seluruh isi poci tersebut telah berpindah ke dalam perut. Kakek Lim yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, diam-diam dia mengomeli Kang Jin Hao yang dianggapnya mencari penyakit buat diri sendiri. Sehabis meneguk arak, sastrawan tua itu menyekam mulutnya dan berkata kepada Kang Jin Hao, Lote, aku lihat pada bagian ingtongmu sudah menghitam, itu berarti bencana sudah berada di depan mata, untung kau menjamuku bersantap pada hari ini, tanggung semua bencana akan hilang lenyap dengan sendirinya. Kang Jin Hao menjadi antipatik sesudah mendengar ucapan si sastrawan tua yang dianggapnya perkataan orang gila itu namun dia tidak sampai mengumbar hawa amarahnya. Berbeda dengan kakek Lim, dia segera menyindir lagi, sialan-sialan orang berhati bajik tidak memperoleh. Balasan yang baik. Belum selesai dia berkata, sastrawan tua itu sudah membalikan kepalanya dan melotot sekejap ke arah kakek Lim, kemudian serunya dengan lantang. Lote, kau jangan tertawa dulu, selamanya satu ohu hidup sebagai tukang ramal, aku bisa membaca nasib orang secara tepat sekali, kalau dari raut muka Lote, kau tak akan bisa hidup melebih umur 49 tahun. Kontan saja kakek Lim mengebrak meja sambil melompat bangun, sembari menuding wajah sastrawan Rudin tersebut, umpatu ya. Telur busuk tua. Tahun ini lohu berusia 49 tahun, hidupku makmur harta kekayaanku berlimpah ruah, HMM, bila kau berani sembarangan berbicara lagi, jangan salahkan bila ku pencet dirimu sampai mampus. Mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, tapi sejak dulu hingga kini, bila ada orang menganiaya orang lain dengan mengandalkan harta kekayaannya, maka umurnya akan dipotong separuh, apabila Lote ingin hidup melebih hari ini, kecuali. Belum selesai ucapan tersebut diutarakan, kakek Lim sudah mencengkeram ujung baju sastrawan tua itu dan mendorongnya ke belakang. Sungguh kasihan sastrawan Rudin yang tinggal kulit pembungkus tulang itu, dia jatuh terduduk di atas tanah dan merintih kesakitan tiada hentinya. Kang Jin Hao segera memayang bangun sastrawan tua itu, lain omelnya pada kakek Lim. Lim Loji, apakah kau tidak merasa kalau perbuatanmu itu kelewatan batas? Coba lihat, betapa kasehannya orang ini, masa kau masih begitu tega untuk mendorongnya? Coba kalau aku tahu bahwa kau orangnya kejam dan berpikiran picik, tak mungkin akan melakukan perjalanan serombongan denganmu. Kalau keluar rumah berjumpa dengan kejadian yang tidak mujur seperti ini, jangan harap dagangannya bisa berjalan dengan lancar, aku lihatka sudah dipengaruhi oleh siluman iblis dan perat kakek Lim menjengkol. Sementara pembicaraan berlangsung, dari arah jalan raya sana berkumandang suara derap kaki kuda yang amat ramai mendekati tempat tersebut. Sementara itu, Ken Jin Hao sedang memayang tubuh sastarawan tua itu masuk ke dalam ruangan, sementara kakek Lim juga sudah masuk ke dalam sebuah ruangan rumah makan, dalam waktu singkat di hadapan mereka semua telah muncul empat ekor kuda jempolan. Terdengar suara kuda meringkik kemudian suara derap kaki kuda itu pun terhenti, nampak empat sosok bayangan manusia melayang turun ke atas tanah. Begitu menyaksikan raut wajah keempat orang itu, beberapa orang saudagar itu merasakan hatinya tercekat. Ternyata keempat orang yang baru turun dari kuda itu semuanya mengenakan pakaian ringkas dengan senjata masih tersoran di pinggangnya, kalau dilihat dari tampang mereka. Sudah jelas kalau orang-orang itu adalah para perampok yang biasa hidup dengan membegal harta kekayaan para saudagar kaya. Selangkah demi selangkah keempat orang lelaki bengis itu berjalan menuju ke rumah makan. Salah seorang di antara mereka segera berteriak lantang ke arah keempat saudagar yang masih berada di dalam ruangan. Hei, apakah kalian berempat sudah kenyang? Ayo cepat menyingkir dan serahkan tempat duduk kalian kepada to'aya sekalian sembelari berkata di alantes memimpin tiga orang lelaki bengis lainnya berjalan masuk ke dalam ruangan. Dengan suatu gerakan cepat dia mencengkeram tubuh kakek Lim dan melemparnya ke tengah jalan. Kasihan kakek Lim yang lemah tak berkemampuan apa-apa itu, setelah kena dibanting keras, keras, dia harus merangkak bangun dari tanah seperti seekor anjing. Kang Jin Hao menjadi ketakutan setengah mati setelah menyaksikan kakek Lim mendapat susah, buru-buru dia bangkit berdiri meninggalkan tempat duduknya. Dua orang saudagar yang satuain pun buru-buru meninggalkan tempat duduk masing-masing. Lelaki buas bercambang itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Nah, begitu baru benar, kalau tidak tua bangka tersebut. Merupakan contoh yauk paling tepat. Sementara itu, kakek Lim yang terbaring di atas tanah sudah dapat mengendalikan rasa sakitnya, dia segera melompat bangun kemudian secara diam-diam menyelingap ke kebelakang punggung lelaki bercambang itu dan langsung menghadiahkan sebuah pukulan keras. Walaupun lelaki bercambang itu dapat melihat datangnya serangan dari kakek Lim, ternyata dia tidak menghindar atau pan berkelit, ia membiarkan tubuhnya termakan pukulan tersebut. Kakek Lim tak lebih hanya seorang saudagar, berapa besarkah kekuatan yang dimiliki olehnya. Belaham bersamaan dengan bergemanya suara benturan, terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, kakek Lim segera terlempar mundur sejauh satu kaki lebih, ia berkelecetan dulu beberapa kali, kemudian tubuhnya membujur kaku di tanah dan tak pernah berkutik lagi. Kasihan kakek Lim, selembar jiwanya turut melayang meninggalkan raganya. Ternyata ramalan dari sastrawan tua itu tepat sekali, apa yang dikatakan memang tepat dan benar. Sebenarnya lima hari lagi kakek Lim akan genap berusia 49 tahun, tapi, siapa sangka kalau datang bencana yang merenggut selembar jiwanya? Melibat kakek Lim terbunuh, Kang Jin Hao merasa tidak terima, dia segera berjalan mendekati lelaki bercambang itu, kemudian tegurnya dengan suara lantang. Saudara, tolong tanya mengapa kau besikap begitu keji dan sama sekali tak berperi kemanusiaan? Kau toh telah mengerti bahwa orang itu bertubuh lemah dan sudah lanjut usia. Sekalipun dia telah menyalahi saudara, toh tidak seharusnya kau bunuh dirinya kau toh tahu bahwa jiwa manusia itu berharga sekali. Siapa membunuh orang dia harus membayar pula dengan nyawa sendiri, ayo ikut kami menuju ke pengadilan. Mendengar ucapan tersebut, lelaki bercambang itu segera tertawa seram, disusul kemudian ketiga orang lelaki buas lainnya turut terbahak-bahak pula. Selesai tertawa, lelaki buas itu berkata lagi, tampaknya setasang matamu sudah buta? Mengapa? Tidak kau tanya-tanya dulu siapakah tong tiut tai siu, tai siu berkepala tembaga, oh si Tian? Hendak menyeratku ke pengadilan? HMMM sungguh menggelikan sekali. Tampaknya tuaya perlu untuk mengirim kau menuju ke akhirat seperti juga tua bangka tadi, agar dia tahu bagaimanakah akibatnya bila suka mencampuri urusan orang. Selesai berkata, dia lantas menangkap tubuh Kang Jin Hao dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti lagi menangkap seekor anak ayam saja. Kalau dilihat dari sikapnya, dia seperti hendak melemparkan pula tubuh Kang Jin Hao ke tengah jalan. Mendadak terdengar seseorang mementak keras, Ho Han, tunggu sebentar. Tampak sastrawan Rudin itu berlarian menuju ke hadapan tai siu berkepala tembaga oh si Tian, kemudian rengitnya dengan wajah memelas. Ho Han, ku mohon kepadamu agar jangan melukainya, dia adalah tuan penolong dari aku si tua Rudin, berbuatlah kebaikan dan ampunilah selembar jiwanya. Tai sui berkepala tembaga oh si Tian tidak ambil peduli ucapan tersebut, mendadak ia membentak gusar. Enyah kau dari sini. Serta merta dia melemparkan tubuh Kang Jin Hao ke tengah jalan. Menyaksikan kejadian tersebut, si sastrawan Rudin itu tahu akan bahaya, dia siap menggerakkan tubuhnya untuk melakukan terkaman ke arah depan. Mendadak tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke sisi tubuh Kang Jin Hao dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu tubuh Kang Jin Hao sudah diterima oleh seorang pemuda tampan. 000000000. Saking kagetnya mungkin Kang Jin Hao sampai jatuh pingsan, ternyata dia sama sekali tak tahu bagaimana ceritanya sehingga dia dapat diselamatkan orang lain, menanti dia merasakan tubuhnya sedang berada dalam rangkulan seorang pemuda, dia bahkan mengira sedang bermimpi di siang hari bolong. Ketika sastrawan Rudin itu menyaksikan Kang Jin Hao sudah tertolong, hatinya menjadi sangat lega, maka sambil berlagak terperanjat dia berjalan menghampiri pemuda itu, lalu serunya. Oh, terima kasih kepada langit, terima kasih kepada bumi, saudara cilik, untung kau. Datang tepat pada waktunya, kalau tidak tuan penolongku ini pasti sudah mati, terima kasih langit, terima kasih saudara cilik. Tai Sui kepala tembaga Oh Sitian menjadi tak senang hati setelah dilihatnya buruannya ditolong orang, dengan kening berkerut dia melompat ke tengah jalan raya, lalu bentaknya keras-keras. Bocah keparat. Siapakah kau? Berani benar bermain gila dengan Tai Sui Yamu, HMMM. Lebih baik jangan cari penyakit buat diri sendiri, ayo cepat serahkan dia kepadaku. Pelan-pelan pemuda itu menurunkan Kang Jin Hao ke atas tanah, kemudian sambil tersenyum dia menuding ke arah kakek Lim yang sudah putus nyawa itu, lalu tanyanya. Apakah kematian orang ini merupakan hasil karyamu? Betul, memangnya kau tak puas jengek Tai Sui kepala. Tembaga Oh Sitian dengan angkuh. Dendam sakit hati apakah yang terjalin antara kau dengan dirinya kembali pemuda itu bertanya. Masa untuk membunuh orang pun harus terikat dulu oleh dendam sakit hati. Omong kosong, hei bocah keparat, terus terang To'aya memberitahukan kepadamu, asal To'aya merasa tidak berkenan di hati, semuanya harus dibikin mampus. Jika kau pun ingin mencampuri urusan ini, kau pun akan kemasukan dalam hitungan. Tai Sui kepala tembaga Oh Sitian memang sudah terbiasa berbuat semena menedan membunuh orang tanpa berkedip, dia terhitung seorang gembong iblis yang disegani banyak orang. Begitu selesai berkata, dia segera maju ke depan menghampiri Kang Jin Hao, saudagar itu sudah merasakan sukmanya seraya meninggalkan raganya, apalagi menyaksikan Tai Sui kepala tembaga Oh Sitian selangkah demi selangkah mendekatinya, dia merasa semakin ketakutan sehingga pucat pias selembar wajahnya. Pemuda tersebut segera menarik lengan Kang Jin Hao dan membawanya ke belakang punggungnya, kemudian dengan sikap yang amat tenang ia berdiri di hadapan Oh Sitian, katanya dengan suara dingin. Kalau toh kau boleh membunuh orang sekiru sembarangan, hal ini lebih bagus lagi, selama ini Saui mengira hanya seseorang yang mempunyai dendam kesumat saja yang boleh membunuh seseorang, jadi aku pun boleh membunuh orang secara semit terangan bukan? Tai Sui berkepala tembaga tidak menjawab, dia masih maju ke depan selangkah demi selangkah, hanya kali ini dia mendekati sumatian Yeu. Sepasang matanya yang memancarkan cahaya bengis dan keji seakan-akan hendak menelan si anak muda itu bulat-bulat. Si anak muda segera merentangkan tangannya dengan sikap yang angker, bentaknya nyaring. Kau tak boleh maju lagi, kalau tidak, kau sendiri yang akan menjadi roh gentayangan di akhirat. Dengan angkuhnya Tai Sui berkepala tembaga Oh Sitian mendongakan kepala sambil tertawa seram. Heeh, 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 jangan mengigau seperti orang bodoh, toh ayah akan menjadi perancara untuk mengantarmu pulang ke langit, jumpai saja Raja Aherat yang kau cintai itu. Sebuah bacokan keras yang disertai dengan tenaga dasyat segera dilontarkan ke tubuh pemuda tersebut. Si pemuda itu tertawa dingin, padahal kekatnya dia tak memandang sebelah mata pun terhadap Tai Sui kepala tembaga, ejeknya agak sinis. Bagus sekali kedatanganmu, Ayo seranglah lebih hebat tubuhnya berputar secara tiba-tiba seperti gasingan. Sementara tangannya menyambar tubuh Kang Jin Hao yang berada di belakang tubuhnya keluar dari sisi arna, setelah itu dia melompat kembali ke tengah arna pertarungan. Gerakannya pergi maupun datang, semuanya dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Pemuda itu melayang ke tanah dengan enteng, kemudian ujarnya kepada Kang Jin Hao. Sudah pernah melihat joget ketek, monyet, aku adalah ahli di dalam mendidik monyet bermain, saksikan saja dari samping, bila kurang menarik harap kasu dimemaafkan. Selesai berkata, dia lantas melirik ke arah Tai Sui kepala tembaga sambil mengejek lagi. Hei, kau tak usah sungkan-sungkan, keluarkan saja segenap kekuatan yang kau miliki, bila ada jurus tangguh, silahkan dicobakan ketubuh si Cu Chou Tiongmu, jangan lupa aku akan menyuruhmu berjoget seperti monyet Tai Su. Kepala lembaga adalah seorang manusia bengis yang mempunyai nama besar di seputar Hem Leng, menyinggung soal Oh Sitian, siapapun tak berani membangkang perintahnya. Sejak terjun ke dunia persilatan hingga kini, belum pernah ia jumpa anak muda yang berani mencabut kumis harimau seperti apa yang diakukan si anak muda tersebut sekarang. Tak heran kayao dia menjadi naik darah setelah mendengar perkataan itu, cambangnya pada berdiri kaku seperti sebuah sikap, matanya melotot penuh kegusaran, dengan suara menggeledek segera bentaknya. Bocah keparat, rupanya kak sudah makan empedu beruang. Jadi kau kepingin mencoba kelihaya aku? Bagus, lihat serangan. Selesai berkata, dengan jurus Hek Chow Ajut Tong, ular keluar dari gua, dia langsung melancarkan sebuah bacokan ke arah depan. Si anak muda itu segera menggerakkan sepasang bahunya dan menyelingap ke belakang tubuh Tai Sui kepala tembaga sekalian dihembusnya segulung udara ke belakang tengkuk lawan. Tai Sui kepala tembaga hanya merasakan bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu tengkuknya terasa dingin, serta merta dia membalikan tubuhnya sambil melancarkan sebuah serangan ke depan, teriaknya penuh hamarah. Manusia yang tak tahu diri, keparat sialan, kau ingin mampus rupanya. Si anak muda itu tertawa cekikikan, sekali lagi dia mengegos ke belakang tubuh Oh Sitian lalu menol pantatnya keras-keras. Mungkin karena kegelian, kontan saja Oh Sitian mencak-mencak macam monyet lagi berjoget, tentu saja tindak tanduknya itu menimbulkan gelak tertawa orang banyak. Sambil tertawa mengejek, pemuda itu berseru lagi, bagaimana? Enak bukan? Kau memang monyet yang lincah dan pandai berjoget. Tai Sui kepala tembaga Oh Sitian benar-benar naik pitam karena dipermainkan orang, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan dasyat yang semuanya disertai dengan desingan angin pukulan yang menderu-deru, dia mengurung seluruh tubuh pemuda tersebut rapat-rapat. Anak muda itu tertawa, dia tetap tersenyum di kulum sementara tubuhnya bergerak ke sana kemari dengan lincah, padahal kekatnya sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap jurus mematikan dari lawannya. Sembari mengegos ke samping, serunya kemudian sambil tertawa. Aduh mak monyet ini memang tak bisa tenang, mari. Mari bagaimana kalau ketiga orang rekannya turut serta? Pula dalam pesta joget ini? Agaknya Tai Sui kepala tembaga Cusup memahami keadaan situasi yang sedang dihadapinya, mendengar ucapan mana, buru-buru dia memberi tanda kepada ketiga orang lelaki bengis lainnya agar terjun pula dalam pertarungan tersebut. Ketiga orang itu mengiakan dan masing-masing meloloskan senjata sambil membentaknya ring, kemudian satu dari kiri, satu dari kanan dan yang lain dari tengah bersama-sama menyerbu ke dalam arena dan mengepung si anak muda itu rapat-rapat. Walaupun dikerubuti banyak orang, pemuda itu tidak menjadi gentar, malah sebaliknya tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, begini baru benar. Empat ekor monyet bermain bersama-sama, nah ini baru ramai namanya. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah para hadirin di seputar sana dan serunya lagi. Coba kalian perhatikan baik-baik, aku menginginkan keempat monyet ini berbaring bersama-sama. Selama selesai berkata, tubuhnya segera melompat dan berkelebat seperti kupu-kupu di tengah aneka bunga, empat kali jeritan kesakitan segera berkumandang memecahkan keheningan, bagaikan kena tenung saja tahu-tahu keempat lelaki bengis itu sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Pemuda itu melayang balik ke tengah harna, memandang empat lelaki bengis yang tergeletak di tanah, serunya kepada para saudagar itu sambil bertepuk tangan. Coba kalian saksikan, bukankah keadaannya mirip sekali dengan monyet? Agaknya sastrawan Rudin itu sudah melupakan mara bahaya yang berada di hadapan matanya, dia segera bertepuk tangan sambil berteriak. Bagus sekali. Permainan yang menyenangkan. Engkoh cilik kau memang seorang ahli di dalam mendidik monyet berjoget, mereka memang mirip sekali dengan monyet-monyet ingusan. Mendengar tepuk tangan tersebut, anak muda tersebut ikut merasa gembira, dengan cepat dia menepuk bebas jalan darah dari beberapa orang itu, keempat lelaki bengis itu pun segera sadar kembali, rupanya jalan darah mereka telah tertotok. Amarah yang luap-luap agaknya membuat Taisui kepala tembaga Oh Sitian menjadi lupa segala galanya, dia pun tidak memikirkan sampai di manakah kelihayan lawan, begitu jalan darahnya terbebas, kontan saja dia membentak gusar. Bocah keparat, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, Taisui akan beradu jiwa denganmu. Sepasang kepalanya digetarkan kencang dan segera mengembangkan serangkaian serangan gencar. Si anak muda itu masih tetap bersikap amat santai, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mana ada monyet bisa berbicara? Wah, betul-betul suatu kejutan bagi dunia persilatan. Sembari berkata, tubuhnya bergerak lagi kian kemari dengan mengerahkan ilmu silat mahasaktinya, secara beruntun dia berhasil menghindarkan diri dari tiga buah serangan dasyat. Menyaksikan gerakan tubuhnya yang dapat berubah-ubah dengan begitu hebatnya, Siptaisui kepala tembaga Oh Sitian segera teringat akan sesuatu, kemudian bentaknya keras-keras. Bocah keparat, bila kau punya keberanian, ayo cobalah untuk merasakan kepandayan menerjang dengan batok kepalaku ini. Mendengar perkataan itu, Seng pemuda agak tertegun, kemudian tanyanya dengan keheranan. Apa sih kegunaan batok kepalamu itu? Taisui berkepala tembaga segera tertawa. Haaah, 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 asal kau dapat menyambut tiga kali terjangan to'ayamu dengan batok kepala ini, to'ayah akan mengaku kalah. Sekarang si anak muda itu baru menyadari akan sesuatu, mendadak sifat kekanak-kanakannya muncul kembali, dia tertawa dan manggut-manggut. Yee, haaah, memang sebuah ide yang bagus sekali, suatu rencana yang sangat jitu, so'ayah memang ingin mencoba batok kepalamu yang konon sekeras tembaga ini. Perlu diketahui, Taisui kepala tembaga memiliki sebuah ilmu kebal yang dapat mengubah kepalanya sekeras baja, sebuah pohon sebesar pelukan akan roboh menjadi dua apabila kena ditutup oleh kepalanya itu. Karena kehebatannya inilah maka orang persilatan menyebutnya sebagai Taisui berkepala tembaga. Oh si Tian merasa amat kegembira setelah Menyaksikan anak muda itu menyanggupi tantangannya, dia segera berpikir. Bocah busuk, lihat saja nanti. To'ayah akan menumbuk perutmu sampai jebol. Berpikir demikian, sambil berpekek nyaring tubuhnya melesat ke depan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dan langsung menerjang tubuh pemuda tersebut. Sambil bertolak pinggang, pemuda itu menyambut datangan serangan tersebut sambil membusungkan dada. Belaam, suatu benturan keras terjadi. Batok kepala Taisui berkepala tembaga tahu-tahu sudah menumbuk di atas lambung anak muda tersebut secara telak. Siapa tahu, baru saja kepala itu menumbuk di atas lambung, dengan cepat Oh si Tian merasakan kalau gelagat tidak menguntungkan, dia seperti menumbuk di atas segumpal kapas yang sangat tempuk, sama sekali tidak berkekuatan apa-apa. Menyusul kemudian daya tekanan yang muncul semakin lama semakin bertambah kuat, kepalanya yang keras seperti tembaga itu seakan-akan terhisap kuat-kuat di atas perut pemuda tersebut sehingga sama sekali tidak bisa berkutik lagi. Taisui berkepala tembaga menjadi sangat terperanjat, dia berusaha untuk membetot kepalanya dengan sepenuh tenaga, sayang sekali kendatipun dia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki pun, kepalanya seolah-olah berakar di sana, sama sekali tak mampu dilepaskan kembali. Menyaksikan pola musuhnya, si anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sawaya masih mengira kau betul-betul seorang manusia berkepala tiga berlengan enam, tak taunya cuma bisa ilmu silat kucing kaki tiga saja. Mari, silahkan kalian menyaksikan semua, aku akan menyuruh monyet ini memanggilku YAYA. Sembari berkata pemuda tersebut segera menjepit kepalanya itu lebih keras lagi. Kontan saja Taisui berkepala tembaga menjerit kesakitan, suara jeritannya seperti ayam yang akan disembelih, keringat jatuh bercucuran dengan berasnya. Setelah menyiksanya setengah mati kembali pemuda itu berkata sambil tersenyum. Ayo cepat memanggil YAYA kepadaku dan minta ampun kalau tidak, sawaya tak akan kenal ampun lagi dan menghancur lumatkan batok kepalamu itu. Sudah puluhan tahun lamanya Taisui berkepala tembaga Oh Sitian Malang melintang dalam dunia persilatan tanpa menjumpai musuh tangguh, hal tersebut menimbulkan kesombongan hatinya. Bayangkan saja, bagaimana mungkin tidak akan bersedia minta ampun terhadap seorang pemuda ingusan yang masih berbau tetek itu. Melihat kebandelan musuhnya, si anak muda itu tertawa dingin, kembali dia mengerahkan dalamnya untuk menjepit batok kepala orang itu, kontan Oh Sitian menjerit ngeri, karena kesakitan luar biasa. Melihat pemimpinnya disiksa, tiga orang lelaki lainnya segera mengayunkan golok masing-masing dan menerjang ke arah si anak muda itu. Menghadapi serangan dari ketiga lawannya, pemuda itu tertawa panjang, mendadak dia menghentakkan perutnya ke depan. Tubuh si Taisu berkepala tembaga Oh Sitian segera meluncur ke depan bagaikan arak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau dibilang kebetulan, peristiwa tersebut memang kebetulan sekali, tubuh Oh Sitian yang meluncur ke muka seperti anak panah itu segera menerjang ke atas tubuh para lelaki buas yang sedang menerjang datang itu. Belah am lelaki buas yang berada di paling depan tak mampu untuk menghindarkan diri dan segera tertumbuk secara telak. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, mampuslah manusia laknat tersebut dalam keadaan mengerikan. Oh Sitian sendiri pun tewas dengan kepalanya hancur berantakan, isi benaknya berceceran di tanah. Berakhirlah riwayat dari gembong iblis yang sudah banyak melakukan kejahatan dan membunuh orang tanpa berkedip ini. Jilop 20. Siapa menanam kebajikan dia akan memetik buah kebajikan, siapa menanam benih kejahatan, dia akan memperoleh buah kejahatannya. Melihat pemimpin dan rekannya sudah tewas seketika, dua orang lelaki buas lainnya menjadi ketakutan setengah mati, serasa Sukma meninggalkan raga saja, mereka tak berani berdiam lebih lama lagi di situ, serentak kedua orang itu melompat naik ke atas pelana koda dan melarikan diri terbirit-birit. Ular tanpa kepala tak akan berjalan, dan lagi bagi manusia kurcaci seperti itu, begitu ketemu batunya, mereka segera melarikan diri terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Melihat kawanan penjahat itu sudah kabur, dengan perasaan lega sastra Waarudin itu tertawa terbahak-bahak, serunya. Agung, agung, engkau cilik ini telah berbuat kebajikan untuk umat manusia, budi kebaikan ini pasti akan dibalas dengan kebaikan pula, lohu tanggung umur dan rejekimu pasti akan bertambah, haah, haah, haah ulat dalam perutku sudah mulai kambuh lagi, waah, celaka, celaka. Kepada Kang Jin Hao Odi Alantes berseru. Saudara, ucapan lohu betul bukan? Kini hawa hitam yang menyelimuti wajahmu telah hilang, mulai kini kau akan sukses dan lancar selalu. Tentang jenazah kakek Ling, suruh si pelayan untuk menguburnya. Kang Jin Hao Odi Alantes seserah menurut dan menyuruh orang untuk membereskan jenazah orang-orang itu. Seusai melakukan semua pekerjaan itu, sastrawan Rudin itu kembali berkata. Dia tak percaya kalau tak bisa hidup melebih usia 49 tahun, coba kau lihat bagaimana akhirnya. Kalau selama hidupnya banyak melakukan kebaikan, sudah pasti bencana akan berubah menjadi rejeki. Hih, hih, saudara Kang, mana araknya? Sastrawan Rudin itu memang betul-betul berhati keras seperti baja, walaupun baru saja menyaksikan pembunuhan seram berlangsung di depan matanya. Ternyata niatnya untuk minum arak sama sekali tak berkurang. Kang Jin Hao Odi Alantes yang baru lolos dari kematian tentu saja amat bersyukur dengan nasibnya yang beruntung. Buru-baru dia menjura sambil mengucapkan terima kasih kepada sastrawan Rudin itu, kemudian berterima kasih pula kepada si anak muda itu. Terima kasih banyak atas bantuan dari si Yau Hiap, budi kebaikan ini tak akan ku lupakan untuk selamanya, bagaimana kalau ku hormati si Yau Hiap dengan secawan arak. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk, dia masuk ke dalam kedai dan mencari tempat duduk. Sementara itu sastrawan Rudin tadi sudah mengambil tempat duduk, mengangkat poci arak dan meneguk dengan lahapnya. Dengan sangat hormat Kang Jin Hao Odi Alantes memenuhi sebuah cawan arak, kemudian setelah meneguk habis isinya, dia bertanya. Si Yau Hiap, tolong tanya siapa namamu? Aku si suma bernama Tian Yeu mendengar nama tersebut, mendadak sastrawan Rudin menggebrak meja sambil berteriak. Adu uh uh celaka, telah bertemu dengan binatang pembunuh kecil. Mendengar seruan mana, Kang Jin Hao O serta suma Tian Yeu segera berpaling dengan wajah tercengang. Tempak sastrawan Rudin itu meneguk araknya lebih dulu, kemudian bergumam lagi. Perjalanan menuju ke Tibet penuh dengan hari mau buas dan serigala lapar, bila si anak domba hendak ke sana sudah. Pasti banyak bahaya dan bencana sepanjang jalan, bila aku, lebih baik tak usah dikerjakan, pulang ke rumah jauh lebih unakan. Kang Jin Hao O tidak memahami arti dari perkataan itu, dia menganggap ucapan tersebut sebagai perkataan orang gila. Lain halnya dengan suma Tian Yeu ucapan tersebut didengar olehnya sebagai guntur yang membelah di siang hari bolong, sekujur tubuhnya bergetar keras dan paras mukanya berubah hebat. Lut yang, tolong tanya siapa namamu tegurnya kemudian. Sastrawan Rudin itu memicinkan matanya, kemudian tertawa cekikikan. Hari mau buat apa berkulit, manusia kenapa mesti bernama, aku si Rudin tak punya nama. Selesai berkata, kembali dia meneguk arak dengan rakusnya. Menyaksikan kesemuanya itu, suma Tian Yeu segera berpikir dalam hati. Heran, mengapa perkataan dari kakek ini begitu aneh, seakan-akan dia tahu kalau aku hendak pergi ke si Ih. Masa dia benar-benar mempunyai kemampuan untuk meramal hal-hal yang akan datang? Berpikir sampai di situ, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, buru-buru dia bertanya lagi. Lut Yang, tadi kau mengatakan kalau aku telah melakukan suatu kebajikan, apa sih yang kau maksudkan? Sastrawan Rudin itu berlagak seperti menghitung dengan jari tangannya, lantas sahutnya. Sebenarnya Oh Sitian dan konco-konconnya hendak membegal harta kekayaan dari mereka berempat, tapi kau telah membereskan dirinya, ini berarti kau telah menolong tiga lembar jiwa manusia. Sebaliknya bila kau lepaskan Oh Sitian, maka putri seorang kepala kampung yang bernama Ingkit Ceng di dekat sini pasti akan ternoda olehnya. Bayangkan saja, sekalipun telah melakukan sebuah pekerjaan kebajikan, sudah pasti dalam perjalananmu selanjutnya hanya ada rasa kaget tanpa bahaya maut. Sumatian Yew menjadi makin kaget dan tertegun, buru-buru dia bertanya lagi. Loti yang pandai menghitung rahasia langit, bersediakah kau memberi petunjuk kepadaku? Tampaknya Sastrawan Rudin itu tak berani menerima pujian tersebut, ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau menganggapku sebagai dewa. Waaah sungguh menggelikan, kalau kau ingin menanyakan soal masa depanmu, maka aku hanya bisa bilang banyak bencana banyak kesulitan, persoalan yang dihadapi bertumpuk-tumpuk, hanya dengan keteguhan hati yang besar dan keteguhan jiwa yang perkasa, semua bencana itu baru bisa diatasi, kalau tidak bencana akan datang bertubi-tubi dan kau bisa pergi tak akan kembali lagi. Setiap perkataan dari Sastrawan Rudin itu seakan-akan penuh makna yang mendalam, ketika Sumatian Yeu memikirkan dalam-dalam, hatinya serasa makin terperanjat lagi. Tentu saja ucapan tersebut tak akan dipahami oleh manusia seperti Kang Jin Hao dan rekan-rekannya. Terdengar Sumatian Yeu berkata lagi, bagaimana pula penjelasanmu dengan perjalanan menuju Tibet penuh harimau buas dan serigala kelaparan? Haaah, 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 itu mah rahasia langit yang tak berboleh dibocorkan dengan begitu saja. Tiap kali berbicara, Sastrawan Rudin itu seakan-akan seperti menunjukkan asal usuknya, sayang Sumatian Yeu hanya memperhatikan soal misinya menuju ke Tibet kali ini, sehingga soal tersebut tak terpikirkan sama sekali olehnya. Begitu selesai berbicara, Sastrawan Rudin itu bangkit berdiri dan berjalan dengan gontai karena mabuk, tiba di luar warung. Dia berhenti sejenak, di samping seekor kuda kemudian berkata, perjalanan masih jauh, punakan kuda untuk menggantikan kaki, lohu akan berangkat dulu selesai berkata, seperti orang gila dia berjalan pergi meninggalkan tempat itu, ternyata arah yang dituju adalah arah yang sama dengan perjalanan yang bakal ditempuh Sumatian Yeu. Memandang bayangan punggungnya yang menjauh, Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam. Manusia aneh, manusia aneh, entah siapakah dia Yeaa, aku pun belum pernah menjumpai tukang ramal yang begitu hebat seperti ini, jangan-jangan ada dewa yang sedang turun dari kahyangan sambung Kang Jin Hao dari samping. Ucapan itu segera mengingatkan Sumatian Yeu akan sesuatu, dia segera bangkit berdiri, kemudian melompat ke atas kuda dan berlalu dari sana, tapi baru berapa langkah, dia menarik kembali tali les kudanya dan membalikan arah. Pemuda itu balik kembali ke depan warung, kemudian menerkam jenazah dari Oh Sitian berdua ke atas kuda yang lain, setelah itu buru-buru berangkat meninggalkan tempat itu sambil menuntun kuda lain yang mengangkut jenazah. Tak selang berapa saat kemudian, sampailah pemuda itu di sebuah bukit. Bukit itu bernama Weisan, keadaannya amat gersang dan tak nampak sedikit tumbuhan pun, kendakannya tak jauh berbeda dengan kepala botak seorang kakek. Dengan menelusuri jalan kecil, Sumatian Yeu berjalan terus menuju ke atas puncak bukit, disitulah dia menurunkan jenazah Oh Sitian dengan berhati-hati sekali. Mendadak, diri belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa dingin, dengan perasaan terkesiap Sumatian Yeu berpaling, ia saksikan seorang penebang kayu berambut putih telah muncul di sana. Mengetahui kalau hanya penebang kayu, Sumatian Yeu merasa agak lega, dia tidak memperdulikan orang itu dan melanjutkan pekerjaannya untuk menurunkan jenazah kedua. Mendadak terdengar penebang kayu tua itu membentak keras. Bocah muda, di siang hari bolong begini membawa jenazah ke atas bukit, sudah pasti kau adalah sebangsa pencoleng, jangan kubur jenazah itu di sini. Kembali Sumatian Yeu berpaling dan melihat tukang penebang kayu itu sekejap. Ia merasa orang itu berwajah gagah dan alim, tangannya membawa sebuah kampak kecil dan menimbulkan kesan simpatik bagi yang memandangnya. Maka dengan hormat dia menyaut. Aku hanya mendapat titipan orang untuk mengubur mereka di sini, jangan salah paham, aku bukan orang jahat. Penebang kayu tua itu tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 soal itu mahluhu tidak ambil. Perduli, kalau ingin mengubur jenazah, silahkan untuk berpindah ke tempat lain. Mengapa? Tidak mengapa, bukit ini adalah wilayahku. Buru-buru Sumatian Yeu mengangkat jenazah itu ke atas pelana kuda lagi. Mendadak terdengar penebang kayu itu berkata lagi, lohu bersedia untuk membicarakan suatu barter. Denganmu, apakah kau pun bersedia barter? Barter apa? Soal ini tergantung apakah kau bersedia atau tidak asalkan masuk di akal dan bisa diterima, maka aku bersedia. Kau serahkan kedua sosok mayat itu kepadaku, lohu akan menghadiahkan semacam mestika kepadamu sebahkan mewariskan pula satu ilmu silat kepadamu. Sumatian Yeu menjadi tercengang setelah mendengar perkataan itu, segera tanyanya dengan wajah keheranan. Buat apa kau minta kedua jenazah tersebut? Soal ini tak usah kau ketahui, cukup kau jawab bersedia tidak untuk melakukan barter ini? Maaf, bila kau tidak menjelaskan, aku pun tak dapat memenuhi harapanmu itu jawab Sumatian Yeu tegas. Mendadak penebang kayu tua itu berkerut kening, kemudian bentaknya penuh kegusaran. Tampaknya kau tak mau diberi arak kehormatan sebaliknya memilih arak hukuman, padahal bila lohu menginginkan kedua sosok mayat tersebut, bisaku peroleh seperti merogoh barang dalam saku sendiri, bila kau tak menyerahkannya kepadaku jangan harap kau bisa meninggalkan bukit gundul ini setengah langkahpun. Sumatian Yeu segera tahu kalau dia telah bertemu dengan gembong iblis, tak mungkin persoalan hari ini bisa diselesaikan secara mudah. Diam-diam ia menjadi gelisah sekali, katanya kemudian, biarlah aku menguburnya di tempat lain, buat apa mesti? Menjadi marah hanya dikarenakan persoalan kecil penebang kayu tua itu tertawa seram. He-eh, he-eh, he-eh terlambat bila sekarang akan pergi, selamanya ucapan yang sudah lohu utarakan tak pernah dijelat kembali, tiada orang yang berani pula memenangkanku, bila kau ingin hidup, cepat enyah dari sini, kalau sampai menunggu aku berubah pikiran, jangan harap kau bisa pergi lagi dari tempat ini. Sumatian Yeu tentu saja bukan seorang manusia yang takut urusan, tapi oleh karena dia selalu memikirkan tentang sastrawan Rudin yang misterius maka dia tak ingin mencari banyak urusan. Coba kalau menuruti wataknya yang tidak takut menghadapi kesulitan, sudah pasti tantangan dari penebang kayu itu akan dihadapi dengan kasar. Begitu selesai menaikkan kembali kedua sosok mayat tersebut, dia segera putar badan dan beranjak pergi dari situ. Bocah keparat, rupanya kau ingin mampus bentak penebang kayu tua itu sambil tertawa dingin. Belum tentu jengek sumatian Yeu. Kakek penebang kayu itu segera menggerakkan bahunya, tanpa menggeserkan sepasang kakinya, tahu-tahu dia sudah menghadang jalan pergi anak muda tersebut. Kemudian sambil mengayunkan kapak kecilnya dan mencorongkan sinar hijau dari balik matanya, dia menatap wajah sumatian Yeu lekat-lekat, serunya. Eh eh eh, keparat, tahukah kau apa hubungan lohu dengan tai sui berkepala tembaga itu? Biar dia anakmu juga, aku tak ambil peduli. Pelur busuk bentak kakek penebang kayu itu gusar. Mendadak dia menerjang ke muka, kampaknya langsung diayunkan ke depan membacok tubuh sumatian Yeu. Bagi seor seng ahli silat, dalam sekali gebrakan saja akan mengetahui berisi atau tidak, jangan dilihat kakek penebang kayu itu sudah lanjut usia, ternyata gerak-geriknya masih lincah, jurus serangannya lihai. Walaupun serangan yang dilancarkan olehnya itu kelihatan biasa tanpa suatu keanehan, namun bacokan kapaknya justru disertai dengan tenaga bacokan yang luar biasa. Sumatian Yeu adalah seorang pemuda yang tinggi hati, kendatipun dia tahu kalau musuhnya lihai, namun dia tetap mendengus dingin dan melancarkan sebuah gerakan untuk menghindar ke samping. Betapa gembiranya kakek penebang kayu itu melihat gerakan mana, dia merasa bocah itu masih cetek kepandayan silatnya dan gampang dibekuk. Maka sambil tertawa seram, kesepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar dan menggunakan kawilmu Eng Jiao Kang yang sangat lihai tersebut, dia segera mencengkeram tubuh sumatian Yeu. Aduh, habis sudah nyawaku teriak sumatian Yeu dengan perasaan kaget. Sepasang tangannya segera digerakkan ke atas untuk menangkis, sementara tubuhnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Kakek penebang kau itu makin gembira lagi, dengan mengerahkan tenaganya dia maju menyerang lagi, bentaknya keras-keras. Bocah keparat, siapa yang telah membunuh Oh Sitian? Sekali lagi sumatian Yeu mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian sahutnya. Seorang temanku, siapa? Ayo bilang desa kakek penebang, kayu itu sambil maju ke depan. Orang itu tak bernama, dia hanya memakai baju sastrawan yang sudah robek-robek, berusia 70 tahunan. Ah 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 ah, rupanya makhluk tua itu, bocah keparat, kemanakah dia telah pergi? Aku sendiri pun tak tahu sungguh menggelikan sekali, ternyata iblis tua itu tidak menyadari kalau dirinya telah ditipu habis-habisan. Ya ah ah, hal ini tak bisa menyalahkan diri, dalam anggapannya suma dan Yeu ibaratnya seekor burung yang belum lengkap bulu sayapnya, untuk menghindari serangannya amat payah, bagaimana mungkin pemuda semacam ini bisa berilmu tinggi? Setelah mengetahui kalau murid kesayangannya mati di tangan sastrawan Rudin itu, kakek penebang kayu itu tidak melancarkan serangan gencar lagi. Bocah keparat katanya kemudian, cepat beritahu kepadaku, makhluk tua itu sudah menampakkan diri di mana. Menyaksikan orang itu bertanya setengah mencelah, sumatian Yeu Sa'ara merasakan hatinya tergerak, sahutnya cepat. Aku berjumpa di bawah bukit sana, setelah menghabisi nyawa oh sitian dia pun pergi entah kemana. Paras muka kakek penebang kayu itu berubah hebat, buru-buru dia bertanya lagi. Sungguhkan perkataanmu itu menjawab sumatian Yeu dingin. Mendadak. Dari tengah udara berkumandang suara gelak tertawa yang amat nyaring, disusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan suaranya yang parau. Bocah cilik, kau harus mampus. Berani betul membohongi orang dan memfitnah lohu. Tahu kalau hatimu jahat, sejak tadi lohu sudah membacokmu sampai mampus. Bersamaan dengan berkumandangnya ucapan tersebut, di atas pucuk bukit itu telah muncul seorang kakek mabuk yang berjalan mendekati Arna pertarungan dengan langkah sempoyongan. Begitu menyaksikan kehadiran orang itu, si kakek penebang kayu tersebut merasa amat terkejut, buru-buru dia melompat keluar dari Arna pertarungan sambil membentak. Mahluk tua, ternyata kau tidak melupakan janji kita pada 20 tahun berselang, hal ini menandakan kalau tenaga dalam selama 20 tahun terakhir ini mengalami kemajuan pesat, Kionghi, Tanda petik. Orang yang barusan munculkan diri itu tidak lain adalah si sastrawan Rudin yang dijumpai di warung siang tadi. Sambil menggelengkan kepala dan tertawa terkekeh-kekeh, sastrawan Rudin itu berkata, Bisa melihat sobat lamaku masih segar bugar, lohu merasa gembira sekali, bila daya ingatanku masih bagus, bukankah hari ini adalah saat perjanjian kita? Ha'ah, ha'ah, ha'ah kau memang memiliki daya ingatan. Yang mengagumkan, benar, memang hari ini. Sejak pagi tadi lohu sudah menantikan kedatanganmu di rumah, siapa tahu muridku yang berbuat keonaran di luaran telah mati dibunuh dan jenasahnya akan dikubur di sini, bagi lohu peristiwa ini benar-benar rupakan suatu kejadian ai bagiku. Hei mahluk tua, aku ingin bertanya kepadamu, apa dendam sakit hati muridku padamu? Mengapa kau begitu tega membunuhnya? Ketika mengucapkan perkataan tersebut, wajah kakek penebang kayu itu diliputi kegusaran dan emosinya berkobar-kobar. Sastrawan Rudin itu memicinkan matanya, kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 berhutang nyawa dia harus membayarnya dengan nyawa pula, kejadian semacam ini sudah lumrah dan sewajarnya. Muridmu Oh Sitian telah membunuh seorang saudagar tanpa sebab musabab, dosanya amat besar, sudah sepantasnya kalau dia mumpus untuk menebus dosa-dosanya itu. Kakek penebang kayu itu makin naik pitam, ia tertawa seram dengan kerasnya, suaranya seperti jeritan setan di tengah malam buta, sehingga membuat bulu kuduknya pada bangun. Begitu selesai tertawa, dia segera melotot gusar ke arah Sastrawan Rudin itu, kemudian sambil menuding ke arah mayat muridnya, dia berkata, Makhluk tua, mau memukul anjing lihat dulu pemiliknya, kau toh sudah tahu kalau dia adalah murid kesayanganku, sekalipun perbuatannya tak benar, juga tidak seharusnya kau membinasakan dirinya. Baik kalau toh kau melupakan dendam sakit hatimu dulu, hari ini lohu akan melayanimu sampai di manapun jua. Sastrawan Rudin itu segera tertawa dengan penuh kegembiraan, serunya. Hal ini harus disalahkan muridmu cuma gentong nasi yang tidak berguna, tombak dari lilin yang tak mampu menahan diri, kalau sudah kena dibanting orang sampai mampus, kau harus menyalahkan siapa lagi? Kakek penebang kayu itu tampak tertegun sehabis mendengar ucapan itu, tanyanya cepat. Menurut perkataanmu itu, siapa yang telah membunuhnya? Mendapat pertanyaan ini, si Sastrawan Rudin itu baru merasa kalau ia telah salah berbicara, hatinya menjadi amat sedih. Baru saja akan menjawab, mendadak sumatian Yeu yang berada di sampingnya telah berkata, akulah yang telah membunuhnya. Dengan cepat kakek penebang kayu itu berpaling, dari balik matanya yang memerah telah mencorong keluar sinar tajam yang menggidikan hati, bentaknya segera dengan gusar. Kau! Kau yang membunuhnya? Lobu tak percaya, kau tak usah memikul dosa orang lain. Tidak, memang akulah yang telah membinasakan muridmu, ketika muridmu itu menubruk perutku dengan kepalanya, aku pun menghentakkan perutku, siapa tahu di alantes mampus dengan begitu saja. Bila kau tidak percaya silahkan kau periksa keadaan lukanya. Sekali lagi kakek penebang kayu itu tertawa seram. Heeh, 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 bocah keparat, dengan tampang seperti kau pun bisa mengalahkan muridku. HMM, siapa yang percaya? Sekali lagi lohu peringatkan kepadamu, bila kau ingin mencari penyakit buat diri sendiri, lohu pasti akan memenuhi keinginanmu itu. Mendadak sastrawan Rudin itu menjengit dari samping, katanya sambil tertawa tergelak. Tua bangka celaka, kau memang pandai mengucapkan kata-kata yang tak sedap didengar, memangnya kau anggap murid kesayanganmu itu berbobot? Huhuh sudah tak becus belagak jadi hohan lagi? Tutup bacotmu bentak kakek penebang kayu itu gusar. Aai bocah keparat ini mampu untuk menyambut pukulan lohu, pasti aku percaya dengan perkataannya, kalau tidak, HMM terpaksa hutang berikut bunganya ini harus ku tagih. Dari tanganmu, Tiga pukulan sastrawan Rudin itu berlagak kaget. Wah, aku saja tak mampu untuk menerimanya, apalagi dia. Bukankah kau hendak menyuruh dia mencari kematian buat diri sendiri? Bagaimana? Sepasang matelohu belum kemasukan pasir, bukan jengek gakek penebang kayu itu sambil tertawa berkakak seram. Mahkluk tua, kau harus membayar ganti atas selembar nyawa muridku itu. Sumatian Yeu merasa dirinya dipandang rendah oleh lawannya, mendadak serunya lantang. Aku sanggup menerima dua pukulanmu. Begitu ucapan tersebut diutarakan, bukan cuma kakek penebang kayu itu saja yang tercengang, bahkan sastrawan Rudin itu pun merasa terperanjat. Kau! Kau si bocah sudah hedan! Kau tahu siapakah dia? Dia adalah Jit Tok Siu, kakek tujuh racun, Kualun yang termashur itu. Dengan modal apa kau hendak menyambut pukulan Jit Tok Chiangnya yang mahadasyat itu? Begitu mendengar nama Jit Tok Siu, sekujur badan sumatian Yeu bergetar keras, paras mukanya berubah hebat, diam-diam dia mengeluh di dalam hati. Jit Tok Siu Kualun gembong iblis paling beracun dalam dunia persilatan, bukan saja tenaga dalam maupun tenaga luarnya sudah tingkatan yang paling sempurna, ilmu pukulan Jit Tok Chiang yang dimilikinya cukup membuat paras muka orang berubah hebat. Sekarang, sumatian Yeu baru merasa agak menyesal, menyesal karena tindakannya yang terlalu terburu-buru. Sementara dia masih memutar otak untuk mencari akal guna menghadapi serangan lawan, Jit Tok Siu Kualun telah berjalan menuju ke hadapan sumatian Yeu, bahkan sambil memandang anak muda tersebut ia tertawa seram nada hentinya. Sekali lagi sumatian Yeu mengawasi wajah Jit Tok Siu lekat-lekat, dia merasa wajah orang ini mencerminkan. Seseorang yang lurus, tapi mengapa hatinya justru begitu keji dan buas? Tak salah kalau orang mengetahui, apabila ingin menilai seseorang, janganlah hanya menilai dari wajahnya. Sementara itu si sastrawan Rudin itu pun ikut merasa sangat gelalisah sekali setelah dilihatnya kedua orang itu yang telah saling berhadapan muka, tanpa sadar dia menggeserkan tubuhnya pelan-pelan ke samping sumatian Yeu, kemudian bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dengan cepat sumatian Yeu berhasil mengendalikan pikiran dan perasaannya, walaupun berhadapan dengan musuh tangguh, dia masih kelihatan gagah dan tenang. Mau tak mau sikap gagahnya ini menimbulkan, perasaan kagum juga hati sastrawan Rudin itu, ia malai berpikir, jangan-jangan si anak muda ini memang memiliki ilmu silat tingkat tinggi? Mendadak Jit Tok Siu tertawa seram, kemudian ujarnya dengan suara yang menggidikan hati. Sebelum pertarungan dimulai, aku hendak berkata dulu kepadamu, asal kau mampu untuk menyambut seranganku ini, maka lohu akan menghadiahkan sebuah benda mustika dan mewariskan satu jurus ilmu silat kepadamu, sebaliknya bila kau mampu secara mengerikan, jangan salahkan kalau aku tertindak keji. Tak usah banyak bicara lagi, silahkan kau lancarkan ketiga buah pukulanmu itu seru sumatian Yeu cepat. Jit Tok Siu tertawa seram. Kalau begitu, sambutlah. Telapak tangannya segera dilontarkan ke depan, segulung hawa pukulan yang panas sukar ditahan bagaikan baranya api langsung berhembus ke tubuh sumatian Yeu. Di balik baranya api yang menggelora inilah sesungguhnya terkandung tujuh macam racun yang sangat jahat. Menyaksikan itu, sastrawan Rudin tersebut segera berteriak berulang kali. Racun, racun, racun. Baru saja sumatian Yeu hendak melawan pukulan itu dengan telapak tangan kanannya, begitu mendengar peringatan dari sastrawan Rudin tersebut, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, cepat-cepat dia menarik kembali telapak tangan kanannya lalu menyongsong pukulan musuh dengan telapak tangan kirinya. Kembali bentaknya pendek. Sungguh aneh sekali, begitu angin pukulan dari sumatian Yeu berhembus lewat, pukulan beracun dari Jitok Siu itu seakan-akan bertemu dengan tandingannya, seketika lenyap tak berbekas. Jitok Siu Kualun menjadi terkejut sekali, mendadak ia mengayunkan kembali telapak tangannya di tengah udara segera muncul desingan angin tujuh warna, seakan-akan pelangi di angkasa, secepat kilat menyerbu tubuh sumatian Yeu. Seperti juga pertama kali tadi, dengan menghimpun dua bagian tenaga murninya ke dalam telapak tangan kiri, dia sambut datangnya serangan itu keras-keras. Bla-a-a-a-a-am. Ketika dua gulungan angin pukulan itu bertemu di udara, pusaran angin berpusin segera menyambar keempat penjuru, sedangkan cahaya tujuh warna itu pun lenyap tak berbekas. Dua kali serangan beruntunya menemui kegagalan, hal mana membuat Jitok Siu Kualun menjadi malu bercampur gusar, segera bentaknya keras-keras. Bocah keparat, serahkan selembar nyawamu mendadak di tengah udara berkumandang suara mencicit yang sangat aneh, kemudian muncul beribu cahaya merah yang menyambar tubuh sumatian Yeu bagaikan hujan deras. Sastrawan Rudin itu tahu lihainya serangan itu, mendadak ia menjerit kaget. Ah ah ah, ulat beracun. Cepat mundur. Dalam keadaan begini, sumatian Yeu hanya ingin menghindarkan diri dari mara bahaya saja, dengan cepat dia menambahi tenaga pukulan pada tangan kirinya dengan dua bagian tenaga lagi, kemudian dengan menghimpun tenaga pada tangan kanan, dia lepaskan sebuah pukulan dengan ilmu Sian Poh Wee Ajaran Chong Leong Lo Sian Jin. Dua gulung angin pukulan seperti sapuan angin puyuh menderu-deru di angkasa, ketika dua gulung kekuatan tersebut saling membentur, segera berkumandanglah suara ledakan yang memekikan telinga. Sumatian Yeu memang cekatan, begitu sepasang telapak tangannya melepaskan pukulan, tubuhnya menggunakan kesempatan tersebut menghindar ke belakang dan meloloskan diri dari lingkaran cahaya yang berbahaya itu. Mimpi pun Jitok Siu tak pernah menyangka kalau sumatian Yeu mampu untuk menghadapi tiga buah pukulannya, bahkan melancarkan sebuah serangan balasan yang mengetarkan Sukma. Menanti dia menyadari apa yang telah terjadi, seluruh tubuhnya sudah terlempar ke udara dan meluncur ke belakang seperti layang-layang putus tali. Masih untung Jitok Siu adalah seorang jago silat kekeramaan, kentipun sedang berada dalam bahaya, dia tak sampai gugup. Dengan cepat dia berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, kemudian melayang turun ke atas tanah dengan selamat. Namun, setelah adanya pelajaran ini mau tak mau Jitok Siu Kualun harus memperbaharui penilaiannya terhadap sumatian Yeu, di samping itu dia pun yakin kalau muridnya memang tewas di tangan si anak muda ini. Selama hidup belum pernah sastra Tuan Rudin itu pernah menyaksikan gerakan tubuh sedemikian indahnya, terutama sekali kesanggupan sumatian Yeu untuk melawan racun, hal tersebut membuatnya menjadi gelagapan. Berbicara sesungguhnya, sastrawan Rudin sendiri pun masih mengandalkan semacam ilmu silat barunya untuk menghadapi Jitok Siu. Kalau tidak ingin menderita kekalahan, siapa sangka kalau pemuda itu malah bisa menghadapi lawannya secara begitu mudah. 20 tahun berselang, mereka sudah pernah bertarung selama 3 hari 3 malam, waktu itu si sastrawan Rudin tersebut kalah satu gebrakan dari lawannya, masih untung Jitok Siu sendiri pun sudah kehabisan tenaga hingga selembar jiwanya bisa lolos dari ancaman. Sesungguhnya dia memang seorang pendekar dunia persilatan, oleh sebab dia pandai meramal dan lagi sikapnya ugal-ugalan, maka orang persilatan menyebutnya sebagai Sinsian Siang Su, peramal dewa. Si peramal dewa ini Siu bernama Seng Si, tiada orang yang mengetahui asal-usulnya, namun kepandaian silatnya amat hebat. Belum sampai 2 tahun dia berkelana dalam dunia persilatan, namanya menjadi tenar dan jarang ada yang bisa menandingi kepandaian silatnya itu. Karena itulah ketenarannya menimbulkan kemarahan dari Jitok Siu Kualun yang waktu itu merupakan seorang gembong iblis dari golongan Liok Lim, dia menentang si dewa peramal itu untuk bertarung. Namun hasil dari pertarungan itu, si dewa peramal dikalahkan oleh lawannya dalam suatu pertarungan yang alot. Sebelum pergi, dewa peramal menentang untuk bertarung lagi 20 tahun mendatang. Kebetulan hari ini sudah saatnya untuk bertarung lagi melawan Jitok Siu. Kebetulan pula sebelum berangkat kemari, si dewa peramal telah bertemu dengan Chong Leong Lo Sian Chu dan mengetahui kalau tokoh sakti ini mempunyai seorang murid yang bernama Sumatian Yeu sedang dalam perjalanan menuju Tibet. Chong Leong Lo Sian Chu berpesan kepadanya agar sepanjang jalan melindungi muridnya ini. Oleh sebab pesan itu pula, ketika dewa peramal berhasil menjumpai Sumatian Yeu, dia pun memberi petunjuk dengan kata-katanya. Dalam pada itu, Jitok Siu dibikin malu bercampur gusar setelah kekalahannya, ia segera berkata agak tersipu. Bocah keparat, kau memang hebat dan mampu menerima tiga buah pukulan lohau, padahal jarang ada orang yang mampu berbuat demikian. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, aku akan menghadiahkan sebuah benda mestika kepadamu. Sedang soal jurus silat, aku pikir dengan kepandayanmu sekarang, hal ini tak usah lagi. Sembari berkata dia mengambil sebutir mutiara kecil dari sakunya dan disodorkan kehadapan Sumatian Yeu. Ketika pemuda itu mencoba mengamati, mutiara tersebut amat tajam, karenanya sambil menggeleng katanya. Terima kasih banyak, aku. Belum selesai dia berkata, Dewa Peramal telah menukas, bocah, terimalah, orang lain toh menghadiahkan benda itu. Dengan hati tulus. Sumatian Yeu masih kelihatan sanksi untuk menerima. Si Dewa Peramal segera menegur lagi. Eeeeh, mengapa masih sanksi? Mendengar ucapan tersebut, Sumatian Yeu mengira watak Jitoksiu memang aneh dan tak boleh ditampik pemberiannya, maka dia segera menerima mutiara tersebut. Seraya berkata, Terima kasih banyak. Kemudian dia masukkan ke dalam sakunya. Si Dewa Peramal Yeu saksi segera berpaling ke arah Jitoksiu, kemudian katanya Seraya tertawa. Babak berikutnya adalah peraturan di antara kita berdua apakah dia adalah muridmu Jitok Siu Kualun segera menudin ke arah anak muda itu. Bukan. Mengetahui kalau Sumatian Yeu bukan muridnya si Dewa Peramal, Jitok Siu Kualun baru merasakan hatinya lega, sambil tertawa dia lantas manggut-manggut. Bagaimana jika seperti kera kita pada 20 tahun bersolang? Boleh si boleh, hanya waktunya terlalu lama, kita harus satu kera, sekarang kau boleh mengajukan satu persoalan dan kita saling bergantian mengajukan soalnya, bagaimana? Mendengar perkataan itu si Dewa Peramal Yeu Sengsi segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagaimana kalau kita beradu racun saja? Ucapan mana kontan membuat Jitok Siu tertegun, dia sama sekali tidak menyangka kalau musuhnya akan beradu racun dengannya. Kontan saja dia mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hei makhluk tua, kau ada maksud untuk mengejeku? Bertanding racun denganku sama saja mencari penyakit buat diri sendiri, lebih baik yang serius saja, jangan sok menganggap pertarungan ini seperti mainan kanak-kanak. Si Dewa Peramal Yeu Sengsi sama sekali tidak tergetar hatinya, malah ujarnya lagi sambil tertawa. Kau mengira lohu sedang bergurau? Kau adalah raja racun di dunia ini, sedang lohu akan menantangmu dengan racun pula, bukankah hal ini sangat adil? Hampir saja Jitok Siu Kualun tidak percaya dengan pendengaran sendiri, kembali dia bertanya. Bagaimana care pertarungan itu akan langsungkan aku membawa dua botol teh racun bantek ca, setiap. Orang harus minum sebotol, coba kita saksikan siapa yang akan keracunan lebih dulu. Bagaimana? Permainan ini sangat mencocoki seleramu bukan? Mula-mula Jitok Siu Kualun agak tertegun, menyusul kemudian dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Haah, 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 sudah pe dan rupanya dirimu itu. Dengarkanlah nasihat lohu, lebih baik jangan dicoba, teh ban. Tok ca merupakan racun paling ganas di dunia ini dan tiada obat yang bisa menawarkan racun tersebut. Bila teh beracun itu diminum maka kita semua akan mampu-mampus, boleh saja kalau kau sudah bosan hidup, tapi lohu masih belum ingin mampus dengan begitu cepat. Mendengar perkataan ini, si Dewa Pramal segera mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 katanya saja kau adalah cikal. Bakalnya racun, tak taunya takut minum teh beracun bantok ca. Huuh, asal kau mau mengaku kalah, kita hapus. Pertarungan ini. Jitok Siu Kualun tertawa seram. Omong kosong, asal kau berani meneguk, lohu pun berani pula untuk meneguk racun itu. Dari dalam sakunya si Dewa Pramal Yeu Sengsi mengeluarkan dua buah bool kecil yang sama bentuknya, kemudian sambi satu menyodorkan kedua botol itu ke depan Jitok Siu, katanya. Silahkan kau untuk memilihnya dulu Jitok Siu Kualun mengambil sebuah di antaranya, kemudian berseru. Harap kau dulu yang minum. Tanpa sangsi si Dewi Pramal Yeu Sengsi membuka penutup botol itu dan meneguk isinya sampai habis, paras mukanya sama sekali tidak berubah. Menanti si Dewa Pramal telah menghabiskan botol teh beracun itu, Jitok Siu Kualun baru tertawa licik. Makhluk tua, kau tertipu, lohu tak lebih hanya menganjurkan kepadamu untuk menghabiskan isi racun itu agar selekasnya berangkat ke akhirat. Menyaksikan perbuatan munafik dari lawannya itu, si Dewa Pramal Si Seng Yeu menjadi gusar bukan main, mendada alis matanya berkenyik dan sekujur tubuhnya gemetar keras, wajahnya menunjukkan perasaan tersiksa yang luar biasa. Menyaksikan hal ini, Jitok Siu Kualun tertawa tergelak, dengan bangganya dia menjengek. Makhluk tua, siapa membunuh orang, dia harus membayar pula dengan nyawanya, lohu akan mengambil nyawamu sebagai ganti nyawa muridku, bukankah itu adil namanya? Selesai berkata kembali dia tertawa terbahak-bahak dengan gembiranya. Sumatian Yeu sambil membentak keras, ia meloloskan pedangnya, kemudian membacok tubuh Jitok Siu dengan menggunakan jurus guat gisengsya, rembulan bergeser bintang beralih. Wahai setan tua dia membentak nyaring, kau jangan keburu merasa bangga lebih dulu, giliran selanjutnya adalah kau. Agak tertegun juga Jitok Siu Kualun ketika melihat Sumatian Yeu maju melancarkan serangan, ia tidak menangkis maupun berkelit sambil mundur berapa langkah dan memungut kembali kapak kecilnya, ia tertawa licik. Bocah keparat, silahkan kau pun pergi mampus. Kapaknya dengan jurus Jiu Siu Gansiu, tukang kayu menebang pohon, balas menyerang ketubuh Sumatian Yeu. Jangan dilihat gerak serangan itu amat kaku dan sederhana, padahal dibalik kesederhanaan tersebut justru mengandung tenaga dalam yang luar biasa. Belum lagi serangan kapak itu tiba, di hadapan tubuh Sumatian Yeu telah diliputi selapis hawa dingin yang luar biasa. Sumatian Yeu mengira Jitok Siu akan memancarkan tujuh racunnya dibalik serangan kapak tersebut, tanpa terasa hatinya menjadi bergetar keras. Cepat-cepat dia memutar pedang kit hang kiamnya, menciptakan suatu pertahanan yang amat tebal untuk menciptakan suatu pertahanan yang tangguh, dengan kera itu dia hendak membendung serangan dari Jitok Siu. Mendadak terdengar si dewa peramal berpekik nyaring, tubuhnya berkelebat lewat bagaikan sambaran petir, lalu menerjang ke tengah antara kedua orang itu. Sepasang telapak tangannya dilontarkan ke muka dan belam di tengah suatu ledakan keras yang memekikan telinga, Jitok Siu maupun Sumatian Yeu sama-sama kena dipaksa untuk mundur sejauh beberapa langkah. Haaah begitu Jitok Siu kualun tahu kalau orang tersebut adalah dewa peramal, dia menjerit kaget. Dengan nada menyindir, si dewa peramal ya sengsi berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Kau merasa terperanjat bukan? Kualun, yang tertipu bukan aku, melainkan kasih bajangan tua yang rendah dan tak tahu malu. Betul-betul mengejutkan seru Jitok Siu kualun sambil menyeringai seram, jadi kau ini belum mampus. Tentu saja tak akan mampus, masa minum air bisa mampus. Jangan nakut-nakuti orang. Haaah, jadi isi botol itu cuma air Jitok Siu kualun makin terperanjat. Begitu selesai berkata, si dewa peramal segera tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sumatian Yeu juga ikut merasa lega, sehingga ia tertawa terpingkal-pingkal. Sudah barang tentu Jitok Siu kualun tak percaya dengan begitu saja, tapi dia pun cukup mengetahui tentang kelihayan dari racun baktokca tersebut, andai kata si dewa peramal benar-benar meneguknya, sudah pasti tidak akan mampus. Namun kenyataannya, dia masih mampu untuk melancarkan serangan dengan begitu dasyat, dari sini bisa disimpulkan kalau dia memang cuma minum air biasa. Semakin dibayangkan, Jitok Siu merasa hatinya merasa makin tak karuan, seolah-olah bocah yang merasa salah sehingga tak sepatah kata pun mampu diucapkan. Untuk sesaat lamanya suasana diarna menjadi hening, lama kemudian, akhirnya Jitok Siu kualun membanting kapak kecilnya ke atas tanah, lalu dengan wajah tersipu karena malu dia berkata, Aku mengaku kalah, baik soal kecerdasan maupun tenaga dalam, lohu kalah semua darimu. Tiga tahun kemudian, lohu pasti akan datang minta petunjuk lagi. Selesai berkata, dia membalikan badan dan berlalu dari situ, hanya di dalam beberapa kali lompatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Menanti Jitok Siu kualun sudah pergi jauh, Sumatian Yeu berdua baru menggali liang dan menguburkan dua sosok jenazah tersebut. Kemudian, Sumatian Yeu baru memberi hormat kepada si Dewa Pramal sembari berkata, Lociampua, maafkanlah Boampua yang punya metu, tak berbiji sehingga tidak mengenali diri Ciampua. Haah, 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 bocah cilik, lohu paling benci dengan segala adat istiadat serta tata kera kesopanan, sebagai seorang lelaki sejati, sudah seharusnya bersikap terbuka dan tidak terikat adat. Buru-buru Sumatian Yeu mengiakan dengan hormat. Dewa Pramal Yeu Sengsi kembali mengamati Sumatian Yeu beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi, Jika dilihat dari tampangmu jelas kau adalah seorang pemuda yang jujur dan berperasaan halus, tapi kau harus tahu, perjalananmu menuju Tibet kali ini penuh dengan kesulitan dan rintangan, aku berharap kau bersikap lah lebih bijaksana dan jangan terlalu melakukan pembunuhan. Sayang lohu masih ada urusan penting sehingga tak dapat menemani kau sepanjang jalan, nah, aku hendak berangkat duluan. Begitu selesai berkata, bagaikan sambaran kilat cepatnya, ia berlalu dari situ. Jangan dilihat gerak-geriknya semacam orang mabuk, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sumatian Yeu segera turun dari gunung dan menemukan kembali kudanya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah barat. Dari sini sampai di Tibet, perjalanan masih amat jauh dan mercapai berpuluh laksali, jangankan dia sedang memikul tugas berat, bagi mereka yang berpersiar pun akan merasa jemuh. Apalagi setelah mendengar peringatan dari Dewa Peramal, perasaannya makin berat dan masgul. Sekalipun ia tak tahu apa yang harus dilakukan olehnya di wilayah Tibet, namun dia percaya Chong Leong Loh Sian Jin pasti mempunyai sesuatu maksud tertentu, atau mungkin sedang mencoba keuletannya, atau mungkin juga ia sedang diperintahkan untuk melakukan suatu perjalanan untuk mencari pengalaman. Suatu hari, sampailah sumatian Yeu di suatu daerah dalam provinsi Sansei yang bernama Leong Suong Kuan. Tiba-tiba kaki depan kuda tunggangganya menjadi lemas dan terperosok ke depan. Dengan perasaan terperanjat sumatian Yeu melompat dari atas pelana kudanya dan melayang turun ke atas tanah. Mendadak dari samping jalan berkumandang suara pujian keras. Ilmu gerakan tubuh yang bagus. Begitu melayang turun ke tanah, sumatian Yeu segera berpaling, tampak olehnya seorang pengemis tua sedang duduk lebih kurang dua kaki di hadapannya, waktu itu si pengemis tersebut sedang mengangkat buli-buli araknya dan meneguk dengan lahap. Begitu mengetahui siapakah pengemis tersebut, sumatian Yeu segera bersorak gembira. Wilo Chiampua, rupanya kau orang tua pun berada di sini. Bertemu dengan sobat sekampung memang merupakan obat rindu bagi seorang pengembara, rasa gembira yang mencekam perasaan sumatian Yeu saat ini boleh dibilang tak terlukiskan dengan kata-kata. Selama hampir setengah bulan ini, dia selalu menempuh perjalanan seorang diri, dia seolah-olah berubah menjadi bisu saja karena tak ada orang yang bisa diajak terbicara. Tapi sekarang, secara tiba-tiba saja dia bertemu dengan Xiaoye Auki Wikian, keadaan ini ibaratnya orang yang menemukan pedang hijau di tengah gurun pasir. Siapa tahu paras muka Xiaoye Auki Wikian amat serius dengan sorot metu yang dingin seperti es. Dia menatap wajah anak muda itu lekat-lekat. Sumatian Yeu menjadi tertegun, segera pikirnya, Ah-ah-ah, keadaan tidak beres, apa yang telah terjadi? Jangan-jangan terjadi lagi kesalahan paham? Sementara dia masih berpikir-pikir, mendadak terdengar Xiaoye Auki Wikian membentak gusar. Kemari, kau manusia berhati binatang sumatian Yeu menjadi sangat gelisah, dia tahu kalau manusia berwata aneh ini kembali menaruh kesalahan paham terhadapnya. Dalam keadaan demikian, dia tak berani beraya lagi, dengan cepat dia berjalan menuju ke hadapan Xiaoye Auki, kemudian tanyanya dengan hormat. Wilociampua, tolong tanya Boampua telah melakukan kesalahan apa? Dengan wajah penuh amarah, Wikian membentak keras, kau telah membawa Wanpeklan kemana? Ayo cepat, jawab sejujurnya. Oh oh oh, rupanya karena dia apa? Kau bilang apa? Rupanya lociampua sedang marah karena nonawan tidak melakukan perjalanan bersama Boampua. Benar, aku ingin bertanya kepadamu, sekarang dia berada di mana? Di rumah Hengsi Chinjin. Telur busuk. Kau berani mengelabui aku? Aku sipi ngemistua tidak gampang ditipu tau. HMMM. Benar-benar tau orangnya tau wajahnya tak tau hatinya, tidak ku sangka kau berwajah bagus tapi berhati busuk seperti iblis. Bocah muda, anggap saja aku si pengemis tua telah salah melihatmu. Untuk sesaat sumatian Yeu benar-benar kebingungan dan tidak habis mengerti, cepat tanyanya dengan kegerahan. Lociampua, apa sih maksud dari perkataanmu itu? Boampua benar-benar tidak habis mengerti. Kontan saja si Yau Yau Kwi Kian melototkan sepasang matanya dengan gusar, mendadak dia melompat bangun dan segera mengambil sepucuk sampul surat dari sakunya, kemudian sambil disodorkan kehadapan pemuda itu, dia berseru. Coba kau lihat, benda apakah ini sumatian Yeu menerima sampul tersebut dan untuk sesaat merasa sanksi dan tak berani membuka sampul itu. Buka sampul itu, di dalamnya berisi semua bukti dari perbuatan jahatmu itu bentak si Yau Yau Kwi lagi. Buru-buru sumatian Yeu membuka sampul surat itu, ternyata isi sampul itu adalah segumpal rambut dan beberapa lembar kuku. Dengan perasaan tidak habis mengerti, kembali sumatian Yeu bertanya. Apa hubungannya benda-benda tersebut dengan diri Boampua? Bocah keparat benda itu adalah rambut dan kuku wanpek, lan umpat pengemis itu lagi dengan marah. Benarkah itu? Buat apa dia mengirimkan benda-benda itu kepada Lociampua? Apakah dia telah mencukur rambut menjadi pendeta perempuan? Mendengar ucapan tersebut, si Yau Yau Kwi kian benar-benar amat gusar, dengan mata melotot dan wajah berubah menjadi merah membara, dia membentak gusar. Bocah keparat, kau tak usah berlagak pilon, akan kulihat kau bersedia mengaku atau tidak. Begitu ucapan terakhir diutarakan, angin pukulan sudah menyambar datang dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya Sumatian Yeu ingin berkelit ke samping, tapi setelah berpikir sejenak, dia merasa dirinya tidak bersalah, mengapa harus menghindarkan diri dari pukulan itu? Karena berpendapat demikian, maka dia urungkan niatnya untuk berkelit dan menyongsong datangnya pukulan tersebut dengan begitu saja. Plaaaak. Sebuah tamparan keras bergema memecahkan keheningan, pipi Sumatian Yeu sudah kena dihajar telak sehingga. Kepalanya pusir tujuh keliling dan pandangan matanya berkunang-kunang, sebuah bekas lima jari tangan yang merah membengkak muncul di atas wajahnya. Menyaksikan hal ini, Xiaoye Auk menjadi tak tega sendiri, dia tidak melancarkan serangan lebih lanjut, bahkan berdiri dengan wajah kebingungan. Rupanya oleh karena pemuda itu tidak menghindar dan dipukul diam saja, hal tersebut membuat kemarahan dari Xiaoye Auk wikian berkurang setengah. Setelah kemarahan pengemis tua itu meredah, Sumatian Yeu baru berkata, Sudah pasti lociampua menaruh salah paham, hubungan boampua dengan nonawan sangat baik dan cocok, tidak akan mungkin dia akan mencukur rambutnya menjadi pendeta. Siapa yang bilang kalau dia menjadi pendeta? Tanda tersebut merupakan lambang dari kematian, mengerti kau. Apa? Sumatian Yeu menjerit kaget, dia telah mati. Tidak mungkin, sewaktu boampua meninggalkan dia, gadis itu masih sedar bugar bahkan masih bergurau dengan nonatos dan saling menyebut saudara, mana mungkin dalam sebulan yang singkat dia telah ketimpa bencana. Kau berani menjamin? Yee-aa, kalau dia tertimpa musibah, sudah seharusnya dua bersaudara tiapun mengalami nasib yang sama. Berbicara sampai di sini, secara ringkas Sumatian Yeu menceritakan keadaan yang dialaminya waktu itu kepada Xiaoye Aukai, bahkan mengatakan pula bahwa dua bersaudara tiapun berjanji akan melindungi keselamatan dari Wan Pek Wan. Seusai mendengar penuturan tersebut, Xiaoye Aukai menjadi setengah percaya setengah tidak, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi wajah Sumatian Yeu lekat-lekat seakan-akan ingin tahu apakah pemuda itu jujur atau tidak. Rupanya setelah meninggalkan Sumatian Yeu dan Wan Pek Wan Tempohari, Xiaoye Aukai Wikian melanjutkan pengembaraannya menjelajahi dunia persilatan, berapa hari berselang mendadak ia menerima sepucuk surat yang di dalamnya tercantum secari kertas, di mana diterangkan kalau Bi Hang Sian Chuan Pek Wan telah tertimpa musibah, pembunuhnya adalah Sumatian Yeu. Mendenar berita buruk itu, hampir saja Xiaoye Aukai Wikian jatuh semaput saking gusarnya, kontan saja dia mencaci maki Sumatian Yeu habis-habisan, bahkan pada saat itu juga berangkat ke wilayah Tibet dan bermaksud mencegat di tengah jalan. Kebetulan pula Sumatian Yeu memang sedang dalam perjalanan melewati tempat itu, hingga bertemulah mereka berdua. Mereka berdua segera saling menuturkan pengalaman masing-masing, pada saat itulah Sumatian Yeu baru tahu kalau ada orang sengaja hendak mencelakainya. Sudah barang tentu Xiaoye Aukai tidak percaya perkataan Sumatian Yeu dengan begitu saja, namun dia pun tak berani menuduh dialah pembunuhnya, untuk beberapa saat dia menjadi bingung dan diletakkan dalam posisi yang serbarunya. Begitulah, untuk beberapa saat mereka berdua hanya berdiri saling berhadapan di situ dengan mulut membungkam, untung saat itu mendekati senja sehingga tiada orang yang menempuh perjalanan di situ, dengan demikian sikap mereka pun tak sampai memancing perhatian orang lain. Lama kemudian, tampaknya Xiaoye Aukai telah mengambil suatu keputusan, katanya kemudian kepada Sumatian Yeu dengan suara dingin. Jangan lupa, kau tak akan lolos dari tanganku, bila Wan Peklan benar-benar mengalami sesuatu, kau lah yang harus bertanggung jawab. Sumatian Yeu merasa pikirannya amat kalut, untuk. Sesaat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Mendadak terdengar Xiaoye Aukai membentak keras, siapa? Menyusul bentakan itu, tubuhnya melesat ke dalam hutan di tepi jalan sana. Menanti Sumatian Yeu menyadari akan hal itu, pengemis tua itu sudah memasuki hutan. Dalam keadaan demikian, anak muda itu tak berani beraya lagi, dia pun segera membuntuti di belakangnya. Baru saja tubuhnya tiba di tepi hutan, mendadak tampak sebuah benda disambit keluar dari dalam hutan langsung diarahkan ke atas wajahnya. Serta merta Sumatian Yeu menerima beda itu, ternyata benda tersebut tak lain adalah sampul surat tadi. Sumatian Yeu tak sempat memeriksa isinya lagi, kembali dia melesat ke tengah udara. Mendadak dari dalam hutan berkumandang suara tertawa dari Xiaoye Aukai. Bocah muda, lohu telah bertemu dengan sobat karikku dan akan berangkat lebih dulu, aku minta kau cari jejak wanpeklan, sampai ketemu. Ketika ucapan terakhir diutarakan, mungkin orangnya sudah berada setengah nih dari situ. Sumatian Yeu menjadi masgul, murung dan tak karuan perasaannya. Sebab tanpa sebab tanpa musabab dia telah bertemu dengan Xiaoye Aukai di situ, baru saja dia bergembira karena akan memperoleh teman seperjalanan, siapa tahu yang diperoleh hanya rasa yang memurungkan hatinya saja. Meninggalkan kota Leong Suon Kuan, di depan sana terbentang pegunungan Gergo Taisan waktu itu hari sudah malam, sumatian Yeu yang dibebani dengan berbagai persoalan yang memusingkan kepala itu menjadi kemalaman di tengah jalan. Kuda yang diperoleh dari warung makan tempoh hari, kini ditinggal di kota Leong Suon Kuan karena tak mampu melanjutkan perjalanan lagi, terpaksa dia harus menelusuri kegelapan dengan berjalan kaki. Belum lama dia meninggalkan kota Leong Suon Kuan, perjalanan anak muda itu sudah dikuntil orang.